Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Shrouding the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 1201 membunuh orang suci. Suara menusuk dan melengking menembus udara, dan 9.990 anak panah perak menembus kehampaan dengan niat membunuh yang luar biasa, hanya aura semacam itu. Biarkan banyak orang langsung roboh, apalagi kekuatan panah yang sebenarnya. 9.999 anak panah, setiap bulu panah perak mengalirkan kekuatan suci, siapa di dunia ini yang dapat menahannya? Ini menghancurkan. Bang, manusia intan es di tanah suci dayan ditembak mati, setiap anak panah perak panjang menghantamnya seperti palu godam, memekakan telinga dan kuat. Dia ditembak secara horizontal oleh puluhan anak panah, dan kemudian menembus tubuhnya dengan beberapa anak panah perak yang tebal dan panjang, membuatnya berteriak. Ini adalah boneka tingkat suci, tapi menderita kerugian besar dalam lingkaran sihir yang mengejutkan. Tanda dao tertutup rapat di depannya, dan rantai keteraturan saling terkait, satu demi satu, satu demi satu, ribuan helai, berubah menjadi rune, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan semuanya tertembak. Dalam cahaya yang menyilaukan, bulu panah yang lebat jatuh, menembak manusia batu itu menjadi landak, dan kemudian meledak, berubah menjadi fluktuasi energi yang mengerikan. Jika tidak ada penjaga kuno, tanah kacau ini akan hancur total, dan tidak akan ada yang tersisa di sini, kekuatan semacam ini terlalu terkonsentrasi dan luas. Ah! Pemimpin tanah suci Dayan Meraung, ini kerugian besar, tapi dia tidak bisa mengubah akhirnya. 9.990 anak panah suci ditembakkan bersamaan, cukup untuk menghancurkan beberapa orang suci, sebuah medan pembunuhan yang disiapkan khusus untuk keberadaan level ini. Kalau tidak, itu tidak akan disebut susunan pembunuh dewa. Entah berapa banyak orang di tanah suci yang berubah menjadi darah, dan sejumlah besar orang berjatuhan, dan akhirnya kerumunan itu musnah bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Ledakan! Kaisar hitam meraung dengan marah, 108 formasi utama dan 365 gerbang dewa terus menyala, dan 3.600 jalan cahaya menyapu bersama untuk memblokir panah suci. Ini adalah konfrontasi yang sengit. Susunan pembunuhan semacam ini sangat kuat sehingga dapat membunuh orang-orang suci. Ini bukan satu, dua, sungai, tapi penampakan seluruh tempat, mengubah tempat ini menjadi situasi yang mengancam jiwa. Kerumunan tanpa perlindungan artefak suci pasti akan mati, mereka harus dipertahankan dengan kekuatan para suci kuno, dan mereka harus bersatu untuk melawan. Adegan duel dan konfrontasi sengit ini, jenis ketidakstabilan bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa, dan wajah segar berubah menjadi tulang kering dan abu. Berapa banyak lingkaran sihir yang dimiliki dinasti asasin? Ini adalah jawaban yang semua orang ingin tahu dengan gemetar, karena semuanya ditinggalkan oleh orang-orang suci kuno, dan tingkat kematiannya terlalu besar. Kaisar hitam merang dan bersembunyi di balik kompor dewi sambil menggonggong dan mempersembahkan korban ke altar, semua materi yang terkumpul selama bertahun-tahun dimasukkan ke dalamnya. Jantungnya berlumuran darah, dan ia telah mencurahkan segalanya untuk menciptakan banyak lingkaran sihir yang tak tertandingi. Tetapi pada saat ini ia dikonsumsi dengan cepat, dan kerugiannya sangat besar. Sialan para dewa kuno, berapa banyak senjata sihir pembunuh yang mereka miliki, bagaimana bisa mereka tidak ada habisnya? Nenek moyang dua dewa besar di kedalaman Tianyu juga tercengang. Bersama-sama, mereka mengklaim mampu menembak dan membunuh dewa. Namun, pada saat ini, satu demi satu pingsan, wajah mereka berkedut, dan kesusahan mereka sangat menyakitkan, lebih tidak nyaman daripada Kaisar Hitam. Formasi adalah formasi pembunuhan suci kuno. Sungguh mengerikan untuk menggabungkan kelompok formasi seperti itu bersama-sama, tetapi mereka dimusnahkan satu demi satu. Bahkan beberapa orang suci memasuki lingkaran sihir, dan mereka dihancurkan saat ini. Mereka benar-benar memblokirnya. Bunuh, 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 bunuh. Bendera dilemparkan ke tengah dengan keras. Wajah semua orang menjadi pucat. Sangat menakutkan bagi anjing hitam besar untuk menjadi gila. Dia membuang semua senjata suci. Untungnya, ada senjata suci lainnya untuk pertahanan, jika tidak, itu akan menjadi masalah besar. Namun, efeknya luar biasa. Senjata ajaib dari orang bijak kuno digunakan sebagai bendera formasi pertama, dan kekuatannya luar biasa, menghancurkan alam semesta, dan formasi lawan runtuh satu demi satu, dan energi yang sangat besar berguling kembali. Gila, sungguh gila. Ini adalah perang nyata untuk memusnahkan agama, dan perang di zaman ke-8 di masa lalu tidak lebih dari ini, melibatkan begitu banyak platform kuno. Baik musuh dan kami terkejut, dan tidak bisa menahan rasa ngeri. Ini pasti pembunuhan untungnya, kedua belah pihak seimbang, jika satu sisi lebih lemah, itu akan segera dimusnahkan. Pola formasi akhirnya meredup, dan tanahnya berantakan, yang semuanya merupakan pecahan dari bahan ilahi. Platform formasi kuno menghabiskan harta yang tidak diketahui jumlahnya, tetapi sekarang telah menjadi limbah. Aura pembunuhan besar-besaran perlahan menghilang, dan kesedihan serta perubahan yang tak berujung muncul, ini adalah tangisan sedih dari artefak kuno, yang hancur total dalam perang dunia pertama. Setelah sekian lama, orang-orang kembali sadar, wajah mereka seputih salju, dan perkiraan mereka bergetar. Berapa banyak lingkaran sihir suci kuno yang telah dihancurkan secara total? Mungkin ada 18. Perkiraannya terlalu kecil, setidaknya 20 atau lebih, dan bahkan mungkin mencapai 36. Sulit dikatakan, juga menakutkan, terus-menerus, tidak ada habisnya, berkobar, terlalu menyilaukan untuk dihitung. Ada sisa-sisa di mana-mana, jarang terjadi pada zaman dahulu, orang diam, memegang senjata, mengendarai kereta, dan terus bergerak maju. Pertempuran hari ini telah mencapai level ini, dan tidak ada cara untuk mundur, hanya dengan menghancurkan dua dinasti dewa kuno kita dapat merasa nyaman. Setelah melewati tanah kehancuran, gunung yang rusak, gunung yang setengah runtuh, dan pohon raksasa tanpa penyesuaian muncul satu demi satu di jalan di depan. Tidak ada yang mengeluarkan suara, semua orang waspada. Ye Fan, Ji Zi, dan pangeran suci berjalan di garis depan, bertarung dengan semangat tinggi, sementara sebagian besar lainnya sangat berat, dan setiap orang memiliki suasana hati yang berbeda. Orang gila seperti Ye Fan dan Dong Fang Ye kali ini terutama berfokus pada mengasah diri mereka sendiri, dan mereka tidak pernah berencana untuk meminta orang bijak tua yang memegang antrean untuk mengambil tindakan. Ada pun warisan yang mengalami kerugian besar, seperti tanah suci dayan, hati mereka berdarah, dan mereka ingin segera meminta Wei Yi untuk bertarung mati-matian dengan para dewa kuno. Keras suci memegang besi dewa hitam, memandang ke bawah ke semua orang, rambut emasnya bersinar, dan dia sangat mendominasi, dan berkata, tidak ada yang perlu disesali, dua dewa besar adalah batu asah terbaik, bunuh yang baik. Satu hari ini, dan buat satu lagi di jalan perbaikan. Langkah U Cahaya pedang yang menakutkan muncul, menembus bagian belakang kepala keras suci, ganas dan kejam, muncul tiba-tiba, diam-diam, dan ingin membunuh dia dengan satu pukulan. Teknik pembunuhan rahasia semacam ini sangat menakutkan hingga hampir menipu semua orang, dan pangeran suci melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kiluo langsung menebas ke depan, tetapi cahaya berdarah muncul di punggungnya, membuat luka yang parah. Sementara itu, seorang suci pembunuh muncul, Gong Kiluo memperhatikan keras suci itu, tetapi target sebenarnya adalah dia. Kiluo terluka, bahkan tanpa mengerutkan alisnya, dia menghilang di tempat dengan percikan darah, dan memotong kekosongan lain dengan noda darah. Kiluo telah menemukan pihak lain, dan dia melawan pertarungan antara keduanya sangat aneh, tidak terlihat. Puff! Darah memercik ke langit, dan selusin anggota keluarga Ji yang kuat berteriak, tetapi mereka tidak bisa mengelak, dan diubah menjadi tulang kering oleh darah orang suci di tempat. Ah! Jeritan melengking keluar, kepala pemimpin tanah suci Dain berguling, tubuh tanpa kepalanya jatuh ke genangan darah dengan mata terbuka lebar. Sekiranya setelah roh primordialnya terisi, itu ditusuk oleh pedang pembunuh berdarah, dan menghilang di tempat. Bunuh! Kerumunan meraung marah dan berteriak ketakutan, dan banyak algojo muncul, dekat, bersembunyi di kehampaan, dan melakukan pembunuhan. Banyak orang berteriak, dahi mereka ditusuk dan mereka mati ini, adalah kartu truf di antara para pembunuh. Kemana kamu pergi? Li Tian, Dongfang Ye dan yang lainnya meraung dengan marah, melakukan serangan balik dengan segala cara, dan bergegas maju untuk membunuh mereka. Mereka telah mempelajari metode pembunuhan pengadilan surgawi, dan mereka tidak takut akan hal ini jenis metode pembunuhan. Li Cik, mati untukku. Pangeran suci meraung, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, tubuhnya tampak terbuat dari emas, dia mengayunkan tongkat besarnya, dan membunuh seorang pembunuh tua. Orang inilah yang baru saja membantai pemimpin Tanah Suci Dayan, dia adalah Raja Penebas Dao dengan kekuatan luar biasa, dan dia membunuh ratusan orang hampir dalam sekejap. Tanpa ketegangan apapun, hampir dalam sekejap, pembunuh Aceh itu dihantam tongkat kera dan berubah menjadi genangan lumpur. Puff, puff, puff Cahaya berdarah melintas satu demi satu, Jizi menunjukkan kekuatannya, kehampaan terbelah dan dipotong secara vertikal dan horizontal, merobek banyak pembunuh, berubah menjadi darah, tidak menyisakan tulang. Ekspresi Evan acuh tak acuh, dan darah emas di tubuhnya berubah menjadi tornado, yang menyerap pembunuh tingkat Raja hidup-hidup, dan kemudian meledakkannya ke langit dengan satu pukulan, sederhana dan keras, dengan tulang dan darah berceceran. Orang suci dari rumah ungu akhirnya menunjukkan ketakutannya di depan dunia. Dia bergabung dengan Dao, mengangkat tangan dan kakinya, dan melambaikan hukum langit dan bumi, memaksa keluar sekelompok pembunuh. Dengan tebasan tangan kosongnya, orang-orang dalam film tersebut melebur ke dalam Daoguang. Yevan, Jizi, dan Pangeran Suci bergerak bersama dan bergegas menuju Kilo, semuanya meledak dengan keras. Membunuh Senki Luo juga membuat teriakan panjang, dan pisau pencair darah itu begitu panjang hingga membelah langit dan bumi, dan menebas lawan. Boom! Dalam duel yang mengerikan, pembunuh Fana melarikan diri, meninggalkan medan perang, dan dengan sukarela mundur, hanya menyisakan jejak darah. Ini adalah orang suci pembunuh kuno, sebelum dunia pencerahan tidak berubah, hal ini tidak dapat diprediksi. Dia melarikan diri menuju pintu keluar Tianyu, mencoba menerobos, tetapi gelombang kekuatan suci menyapu dirinya seperti laut, memaksanya mundur. Membunuh orang suci untuk melarikan diri berarti mereka tidak percaya diri. Ayo bunuh dan jangan biarkan siapapun pergi. Orang-orang dari semua orang suci berteriak, semangat mereka meningkat pesat. Namun, hati Yevan tenggelam. Orang suci pembunuh ini galak dan tegas. Dia tidak ingin melarikan diri sama sekali. Dia jelas sedang menguji berapa banyak orang suci kuno yang datang. Sekarang dia berbalik dan bergegas ke kedalaman langit. Membunuh. Berteriak untuk membunuh dan mengguncang langit, langit mendidih, kereta tanah suci bergemuruh, menghancurkan langit, artefak suci dihidupkan kembali, dan mereka bergegas maju bersama. Selanjutnya, mereka membongkar beberapa formasi pembunuhan kuno dan akhirnya mencapai titik terdalam di mana mereka melihat dua istana kuno yang menakutkan. Aura pembunuh di sana seperti laut, tulang-tulang putihnya bersinar terang, tahun-tahun tak terhapuskan, dan semua kuil terbuat dari tulang. Di tengah kedua candi terdapat bangunan tulang khusus dengan kilau paling menawan, terdapat tengkorak raja dan tulang mati orang suci yang cemerlang dan jernih, saya lepas. Sekelompok semut berani menantang naga. Aku mengagumi keberanianmu, tapi aku harus menertawakan kebodohanmu. Sebuah suara agung datang dari aula tulang, kuno dan perubahan-perubahan, tetapi juga semacam mendominasi, penuh dengan harga diri. Pentingnya semangat. Pembunuh Kiluo meraung dan berkata, mengapa naga raksasa itu dimusnahkan dari sarangnya dan bersembunyi di langit? Dua dewa kuno di neraka dan dunia akan segera dihancurkan. Anda masih di sini untuk menunjukkan harga diri Anda dan kalian semua akan mati hari ini. Dia kehilangan tujuh anak, semuanya mati demi dua dinasti besar dan membayar harga darah dan nyawa sebagai imbalan atas segalanya hari ini dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kamu adalah orang suci yang membunuh dan aku juga orang suci yang membunuh. Bagaimana kalau duel antara kamu dan aku hari ini? Suara tua itu bergema tanpa ampun. Dia telah tercerahkan selama lebih dari seribu tahun, aura pembunuhnya mendidih dan terornya tidak terbatas. Namun, Kiluo sangat manusiawi dan dia langsung setuju untuk menantang pembunuh veteran itu. Sosok kurus lainnya muncul dan santo pembunuh muncul kembali di dunia, memandang rendah para pahlawan dan membubarkan mereka, seolah-olah dia tidak peduli ada beberapa santo di pintu masuk. Dia menyapu orang-orang di tanah suci, lalu menatap pangeran suci, lalu ke Jizi, dan akhirnya mengarahkan pandangannya yang seperti obor ke Yevan. Semua bunuh diri, aku akan memberimu kesempatan untuk mati dengan cepat. Orang bijak pembunuh di dunia menunjuk Yevan, Jizi, dan pangeran suci, dan berkata dengan kejam, sama sekali tidak khawatir tentang fakta bahwa semua orang menyerang. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Bodoh ingin menghancurkan dunia dan neraka. tubuh suci manusia macam apa, putra kaisar kuno macam apa, semuanya semut. Kalian semua akan mati. Kata-katanya seperti pisau di kulit semua orang di tanah, dingin dan sedingin es banyak biksu di tempat suci tidak dapat menahan gelombang suara membunuh orang-orang suci. Bab 1202, menurutku lebih baik bagimu, seekor anjing tua yang bukan manusia atau hantu untuk bunuh diri. Menghadapi santo pembunuh yang tidak menganggapnya serius, Long M.A. mengucapkan kata-kata kasar secara langsung. Anjing hitam besar itu tidak suka mendengarnya lagi, memelototinya, dan membalas, B. berbicara omong kosong, dia tidak seperti sialan. Dia ingin kita bunuh diri. Orang tua itu belum bangun, mati sendiri, teriak Ryoma. Menghadapi dua orang kasar seperti itu, pipinya berkedut saat Tuhan datang, kata-kata macam apa yang tidak berani diucapkan? Memanggil. Pembantai yang terjadi, memenggal ribuan pasukan, menutupi anjing hitam besar dan kuda naga di bawah, dan pembunuh di dunia dengan cemberut membunuhnya. Kapan? Masako bergerak, dan batang besi hitam besar di tangannya bertabrakan dengan orang suci itu, memancarkan cahaya yang cemerlang, meskipun dia mundur, dia tidak terkalahkan. Anda tahu, ini adalah pembunuh suci dengan mana tak terbatas, yang berspesialisasi dalam membunuh orang suci, dan telah mendapatkan reputasi yang hebat. Orang suci pembunuh di dunia manusia menghilang dari tempat asalnya segera sebelum satu pukulan, dan bergabung menjadi kehampaan, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang tak terbatas mengguncang seluruh medan. Puff! Kuda naga itu memuntahkan seteguk darah di tempat, anjing hitam besar itu juga terkejut, dan berdiri tegak, dan keduanya jatuh kembali ke tanah, melangkah mundur pada formula Xingzi. Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri, jika kamu tidak memahaminya dengan baik, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu satu per satu. Orang suci pembunuh di dunia berkata dengan dingin. Dia masih memiliki sikap yang tinggi, memandang rendah semua orang, memperlakukan mereka seperti semut dan serangga, bukan sebagai lawan, dan ingin memusnahkan mereka dengan tangannya. Pendekar pedang tua, hari kiamatmu telah tiba. Tubuh Yevan terbakar berubah menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan menyerang ke depan. Dia melihat melalui kehampaan, dan tinju enam jalan reinkarnasi tidak terkalahkan, menghancurkan segalanya. Antara langit dan bumi, sepertinya ada petir emas berterbangan setelah mengguncang beberapa pukulan, itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Anda sangat kuat, dan Anda dapat bertabrakan dengan saya. Saya percaya bahwa Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa, dan Anda adalah jenius luar biasa dari segala usia, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Orang suci pembunuh di dunia mencibir secara diam-diam, dan berkata, kalian lahir terlambat 500 tahun, dan saya tidak memberi Anda kesempatan untuk tumbuh dewasa. Hari ini, saya hanya ingin membelai dan membunuh para jenius, dan melakukan pemusnahan. Dan biarkan kamu mati di dunia. Di buayan, kamu orang tua terlalu banyak bicara, makan aku dengan tongkat. Pangeran suci meraung, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, besi dewa hitam menyapu seluruh alam semesta, dan tanah peri yang kacau balau runtuh, menghantam santo pembunuh. Cahaya pembunuh datang, menyikat batang besi hitam dan meninggalkan bunga darah di bahu monyet. Jisi juga bergerak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya melebur ke dalam kehampaan, dan grade cerak dibuka, dan terdengar suara seperti ledakan kosmik, memaksa Shasheng-Sheng-Sheng keluar dari ketiadaan. Namun, membunuh seorang suci bagaimanapun juga adalah membunuh seorang suci, dan dia secara khusus dapat membunuh orang suci lainnya Jisi terkena cahaya pedang, dan separuh terakhir tubuhnya berlumuran darah. Yevan membuat dampak, menampilkan semua keahliannya yang luar biasa, tinjunya ditiup oleh angin dan guntur, dan petir emas melintas satu demi satu, seperti tinju dewa petir, mengembangkan enam makna sebenarnya. Ada noda darah di petinju gandanya, tapi dia tidak peduli, dia masih terjerat, melawan orang tua dan membunuh orang suci. Benda tua ini benar-benar menyusahkan. Pantas saja dikatakan bahwa ia dilahirkan untuk membunuh orang suci. Ayo lawan dia sampai mati. Anjing hitam besar itu menggonggong. Itu meraung di mulutnya dan menembakkan garis-garis cahaya hitam dari tengah alisnya yang dapat menembus pertahanan orang suci dan menimbulkan ancaman serius bagi orang suci pembunuh tua itu. Sialan lelaki tua ini tidak akan dipromosikan ke pangkat Shen King, kan? Long Ma memikirkan hal yang mengerikan. Tidak mungkin, mari kita bunuh dia bersama. Teriak Dong Fang Ye, mengendarai meca suci kuno. Mereka tahu bahwa Yevan, Jizi, dan Pangeran Suci masih memiliki kepercayaan diri yang cukup karena mereka belum benar-benar melewati Malapetaka dan ketika mereka dikonfirmasi oleh dunia. Kekuatan mereka benar-benar ada dan mereka dapat bertarung dengan tegas. Bunuh, giling dia sampai mati. Litian berteriak dengan aneh dan alat untuk mengendalikan formasi pertempuran suci kuno juga datang di hadapannya, memegang tombak ungu di kedua tangan, menembus kehampaan, dan membidik jantung dari pembunuhan yang terungkap santo. Bang, ada cibiran kejam di sudut mulut orang suci pembunuh di dunia, menutupi semua orang dalam cahaya pembunuhan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, Yan Yisi, Lao Dao Han Zi, dan Yao Yue Kong semuanya mengendarai mekanisme orang suci kuno untuk bergegas ketika mereka muncul, sekelompok orang berperang melawan pembunuh yang mengerikan ini. Ini adalah kekuatan si pembunuh. Orang-orang ini bergabung untuk mengepung, dan mereka tidak bisa menang dalam waktu singkat. Lawan pengalaman bertempur terlalu kaya dan menakutkan, pertempuran membunuh orang suci juga telah mencapai puncaknya, muncul dan menghilang di langit dan bumi, memegang senjata suci yang menakutkan dan bertarung dengan sengit. Ini adalah tabrakan para dewa, pemboman jalan raya, diiringi guntur dari langit. Orang-orang suci pembunuh di dunia berperang melawan para pahlawan sambil berbicara, berbelok ke kiri dan ke kanan, dan tidak mungkin untuk melawannya. Yevan memiliki tanda peringatan di dalam hatinya, dan diam-diam mengirimkan suara, mengatakan, hati-hati, dia memeluk kita, mungkin akan ada pembunuh ketiga yang muncul suci. Dia merasa bahwa para pembunuh tua memanfaatkan kekuatan muda mereka dan psikologi kompetitif untuk menahan semua orang dan memberikan kesempatan kepada pembunuh ketiga untuk membunuh. Po-of, firasat buruk menjadi kenyataan dan dewa ketiga muncul dalam persaingan antara keduanya dewa. Orang suci yang terhormat, Ki Luo hampir mengalami pembunuhan karena kebencian. Pada malam itu, jika dia dikejutkan oleh peri dari luar wilayah, dia tajam dan menakutkan, cerah dan mempesona, menusuk bahu Ki Luo ke dalam rongganya dan hampir menembus dadanya penutup Tian Ling. Puff, kuda naga itu hampir terbelah dua dan darah mengalir deras. Setelah si pembunuh melukai Ki Luo dengan parah, dia menyapu seluruh area dan meca litian juga terkoyak. Detail dunia dan neraka belum hilang. Hati semua orang tenggelam. Siapapun yang menyerang dinasti Tuhanku akan mati. Orang suci pembunuh di dunia itu tertawa dengan kejam. Kalian semua mundur. Yeji diam-diam mengirimkan suara itu. Emem di saat yang sama, pembunuh ketiga muncul yang mengejutkan semua orang, itu adalah kerangka seputih salju, memegang pedang pembunuh, memancarkan cahaya. Ini adalah boneka tengkorak pembunuh yang terbuat dari tulang manusia nenek Moyangmu dan Dewa Huokou lahir di dalam tengkorak itu. Semua orang merasakan kedinginan, ini adalah keberadaan yang sulit dan itu juga setara dengan seorang pembunuh yang membawa dinasti Dewa Nyat dan kemauan membunuh. Dongfangye, Yan Yisi, Longma, Hei Huang, dan lainnya semua mundur dengan tegas. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan Yevan dan Pangeran Suci. Bukankah mereka hanya menunggu saat ini? Kiluo dan pembunuhan santo neraka pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati tidak dapat dibedakan dan semua orang telah membayar harga yang mahal. Yevan, Jizi, dan Pangeran Suci tampak acuh-ta'acuh dan mereka maju bersama. Menghadapi pembunuh dunia dan tulang, mereka patah segera keluar. Mereka memilih untuk melintasi bencana pada saat yang sama dan meluncurkan bencana di negeri dongeng yang kacau ini. Berapa banyak orang di dunia yang dapat mengendalikan bencana mereka sendiri? Seperti mitos, itu membuat musuh dan kita berubah warna dan merasa dingin di hati kita. Yevan, Jizi, dan Pangeran Suci memusnahkan dan memblokir dua pembunuh besar, menyerang dengan putus asa dan membiarkan mereka mengikuti kesengsaraan. Ini adalah Malapetaka, guntur dan kilat yang tak terbatas datang ke dunia, membombardir tempat ini dan segera tenggelam oleh lautan listrik dan raungan Suci pembunuh keluar. Suci pembunuh yang bertarung dengan Kiluo tampak sengsara. Ketika Malapetaka jatuh, dia merasa bahwa miliknya mitra lama masih hidup. Ada yang lebih jahat daripada orang Suci Tulang. Boom! Bencana besar turun dari langit dan itu terlalu kejam. Ini bukan sambaran petir, tapi laut ini yang berkobar dan menyilaukan. Ah! Banyak pembunuh berteriak dan abunya menghilang. Dalam kegelapan, dia akan menyerang kapan saja, tetapi pada saat ini telah menjadi abu bencana. Pembunuh di dunia dan tulang itu meraung dan menyerang keluar, tetapi Evan, Jizi dan Pangeran Suci mengunci mereka, seperti bayangan, biarkan mereka melintasi bencana bersama. Ini adalah bencana. Kedua orang Suci itu terkoyak, menderita tak terkatakan, dan berteriak. Dunia mendidih dan saat Lejie muncul, tempat itu penuh lubang dan hampir runtuh. Orang-orang terkejut menemukan bahwa ada banyak formasi pembunuhan dan tanda Dao Diokun yang semuanya menjadi cerah saat ini dan mereka semua setingkat suci melawan Jieguang. Awalnya ini adalah lingkaran sihir menakutkan yang disiapkan untuk mengubur Kiluo dan Yevan, tapi sekarang telah menjadi kekuatan suci untuk melawan bencana. Halama, aku akan mengirimu ke jalanmu. Pangeran Suci itu agung dalam malapetaka, memegang tongkat besar dan memukuli orang suci pembunuh di dunia. Pengorbanan Jizi juga sangat lugas, dengan keterampilan kosong tak terbatas, dan bekerja sama dengan kesengsaraan surgawi untuk menenggelamkan tulang, menyebabkannya dipukul berulang kali. Lima pedang di belakang Yevan dipotong berputar-putar, dan cahaya ilahi lima warna membubung ke langit, mengemudi di bawah guntur dan kilat yang mengerikan, dia menebas dan membunuh orang bijak kuno di dunia dalam kecemerlangan yang menyilaukan, pembunuh di dunia panik, kepalanya memancar, dia tampak seperti hantu, dan matanya merah. Dia menahan serangan dari tiga tuan, dan bahkan lebih itu disambar petir terus-menerus, dan tulangnya terbuka. Teknik pembunuhan tidak berguna dalam cahaya guntur. Ini adalah penghakiman langit dan bumi, dan kekuatan mutlak diperlukan untuk melawan Yemen. Di kejauhan, hati orang-orang suci bergetar, dan pertempuran telah berkembang ke titik ini. Satu langkah membuat mereka takut. Jika mereka terlibat, mereka akan melakukannya pasti mati. Semua orang bersembunyi jauh karena takut disentuh. Kali ini, karena tulang mati nenek moyang mereka disembunyikan di sini, semua agama mengirimkan beberapa kekuatan. Tetapi mereka yang benar-benar menggunakan yayasan mereka sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka asal-asalan. Di lingkungan ini, melestarikan kekuatan adalah pilihan terbaik Dayan Holy Land telah berusaha lebih keras untuk itu, tetapi sangat sial bahwa boneka tingkat suci diberikan oleh pembunuh Sun Chao di Penggal. Kerugiannya berat. Benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan dua dinasti besar. Kamu sangat naif. Semua orang yang datang kepadamu akan mati. Di lautan guntur itu, tubuh orang suci pembunuh di dunia terbelah, darah dan daging terciprat, dan dia melolong seperti hantu. Juga di petir, Yevan dan yang lainnya merasa tidak enak badan, dan darah berceceran dari waktu ke waktu, tidak ada yang bisa dengan mudah melewati bencana yang mencapai tingkat suci, jika tidak, itu tidak akan menjadi bencana. Orang tua, waktu kematianmu telah tiba. Yevan menyerang ke depan, tubuh fisiknya cukup keras, dan dia adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun dia terluka, dia tidak dapat melukai sumbernya. Yevan, pangeran suci, dan Jizi menembak bersama, terutama menyerang si pembunuh, menyebabkan dia menderita hukuman paling mengerikan, pendalaman 3 kali lipat, dan tubuhnya dipotong-potong beberapa kali. Pada saat yang sama, kerangka lainnya bahkan lebih ketakutan. Dia dilahirkan dari mayat, dan sekarang dia gemetar menghadapi cahaya listrik yang murni ini. Api ilahi di tengkoraknya akan padam kapan saja. Rekan-rekan tahu, tolong keluar dan bunuh musuh bersama-sama. Di masa depan, semua pelanggar akan dimusnahkan. Ini masalah besar. Orang suci pembunuh di dunia mengirimkan suara secara diam-diam, dan dia benar-benar tidak bisa tahan lagi. Ledakan. Beberapa orang menakutkan muncul, dan alam semesta akan terbuka, dan bahkan ada seorang pembunuh. Detail dunia dan neraka telah dipertahankan, semuanya ada di sini. Semua orang mengubah warna mereka dan gemetar di dalam hati mereka. Lansia, tolong ambil tindakan. Mata Yevan berkedit. Wei Yi, bandit nomor satu di wilayah utara, orang bijak tua dari Istana Kishi, dan orang bijak dari keluarga Ji semuanya muncul, dan mereka akan menghancurkan dinasti dewa terakhir. Aku tidak takut kamu tidak akan muncul, aku hanya takut kamu tidak akan datang, aku sudah menantikannya. Selama bencana petir, pembunuh di dunia berteriak dengan kejam. Bab 1203 merebut Kaisar. Sungguh, tidak masalah jika kamu memiliki latar belakang, kamu tetap akan mati. Yevan saling berhadapan. Haha. Meskipun orang suci pembunuh di dunia itu acak-acakan dan janggutnya terlihat, dia masih tertawa dingin dengan udara sedingin es dan berkata, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di kejauhan, orang suci yang perkasa, beberapa orang suci tua muncul, diam, menatap keaula tulang kuno. Semua orang mati tidak perlu bertahan hidup. Sebuah suara agung datang dari aula tulang dan niat membunuh menyapu seperti lautan luas. Ini jelas merupakan eksistensi yang merangkak keluar dari lautan mayat dan darah, mampu berkembang hingga tahap ini dengan membunuh orang setiap hari, setiap hari, setiap hari, tahun demi tahun. Seorang lelaki tua datang diam-diam, kurus, rambutnya sudah lama rontok, rongga matanya cekung, badannya layu, dan hampir kehilangan tanda-tanda vitalnya. Alam Raja Suci Ini adalah eksistensi menakutkan yang telah membuktikan kemampuannya melalui pembunuhan dan telah mencapai ranah Raja Suci. Tidak ada yang mengira bahwa pembunuh tua seperti itu akan kembali. Dia milik dunia manusia, dia lahir beberapa hari yang lalu, dia telah tidur di sumber Tuhan selama ratusan ribu tahun, dan dia telah menjalani kehidupan ini. Yin Qi bergoyang, dan seorang pria berpakaian hitam lainnya muncul di sampingnya dengan sosok kuyu, meskipun dia bukan Raja Suci, dia juga seorang pembunuh. Dua dinasti dewa kuno beruntung dapat mengungkap sebagian rahasia secara tidak sengaja di tempat rahasia, dan sekarang mereka duduk di sini, menjadikan tempat ini sekokoh emas. Beberapa orang ganas muncul di belakang mereka, sebenarnya itu adalah tiga suku kuno yang datang bersama dengan pembunuh kuno Shen Chao. Ini benar-benar di luar dugaan orang, ini tempat penting para dewa zaman dahulu, kok tiga suku kuno bisa datang ke sini. Kaisar hitam terkejut karena mengetahuinya. Ada sebuah altar di antara bangunan tulang dengan cahaya redup, dan tiga raja leluhur dipanggil. Pembunuh Shen Chao memiliki kontak rahasia dengan suku kuno tertentu, mereka bertiga sepertinya berada di sini untuk pertama kalinya, mata mereka berkedip dan melihat sekeliling. Yevan tidak takut dan berkata, apakah menurutmu dua orang suci bijak dan tiga raja leluhur dapat lolos dari akhir kehancuran? Bahkan tidak memikirkan siapa yang akan mengepungmu hari ini. Untuk diri kita sendiri sebentar lagi. Kata orang suci pembunuh di dunia, berjuang dan berteriak dalam malapetaka. Yevan, Jizi, dan pangeran Shen berakting bersama. Xie Tianjie bergegas maju, membawa dua orang, Yinjie, bersamanya, dan bertemu dengan orang bijak kuno yang baru muncul. Bunuh. Udara sedingin es meledak, dan raja pembunuh suci di sisi berlawanan berteriak, dan dingin sedingin es meresap ke tanah suci kekacauan. Pada saat yang sama, ribuan lampu ilahi bangkit bersama, bergegas keluar dari aula tulang di belakangnya, memotong jalan beberapa orang. Formasi pembunuhan sebelumnya hanyalah pendahuluan, mari kita hidupkan kembali formasi besar kuno yang benar-benar dapat melenyapkan segalanya. Sebuah suara menusuk datang. Fluktuasi energi mengerikan, boom, keluar, melonjak ke arah ini dengan miliaran berkas cahaya. Sementara Yevan, Houzi, dan Jizi berperang melawan kesengsaraan surgawi. Ada juga perasaan gemetar bahwa tidak ada batasan untuk pembunuhan dan malapetaka, jika lautan guntur tidak datang, mereka akan menjadi yang pertama di antara mereka. Ini adalah susunan kuno yang sangat luas. Seluruh bagian tanah peri yang kacau balau diukir dengan pola menyelimuti semua orang dan tidak ada jalan keluar. Memanggil Raja pembunuh suci menghilang tiba-tiba, meluncurkan pembunuhan yang mengerikan dan bergegas menuju orang suci di kejauhan. Dewa-dewa kuno ingin menyegel tempat ini, memusnahkan semua orang dan membantai orang-orang suci yang menyerbu. Ada kejutan hebat dan Senki Lingking dan Master Istana Tua Kishi Men Shah saling bertarung. Serangan itu tidak berhasil, tetapi menyebabkan lapisan kabut muncul di hati orang-orang semua orang suci. Kedua dewa besar itu tidak perlu takut. Kehendap para dewa kuno, mari pulihkan sepenuhnya dan hancurkan semua penyusup. Hancurkan vitalitas, teriak seorang pembunuh. Aura formasi besar menjadi semakin menakutkan tanah peri yang kering dan kacau adalah tempat mundurnya para dewa di masa lalu, meninggalkan lingkaran sihir yang menakutkan dan tidak lengkap. Tempat itu tiba-tiba dipenuhi cahaya dan ada kekacauan dan semua orang dikelilingi oleh energi ingin menyempurnakannya secara menyeluruh. Bunuh formasi, potong untukku. Kaisar hitam meraung. Kalian semua akan mati. Kata pembunuh suci Raja Sen dengan dingin, menjalankan lingkaran sihir, mencoba membelah malapetaka dan menyelamatkan kedua orang itu. Jika kamu masuk tetapi tidak keluar, masuk juga. Yevan memarahi dengan ringan dan bergegas maju bersama pangeran suci dan Jizi. Bunuh aku. Pola ilahi muncul di tanah suci yang kering dan kacau. Bahkan jika formasi kuno tidak lengkap, itu sangat kuat, mencekik segala arah dan mustahil untuk bertahan hidup tanpa perlindungan artefak suci. Tunku Dewi naik turun, melindungi Litian, Dongfangye, Yan Yisi, dan lainnya di bawah. Dan orang-orang di semua tanah suci juga mengubah warna mereka, dan saat menghadapi serangan si pembunuh, mereka menopang tirai tipis dan melawan satu sama lain. Seorang wanita tua muncul di sebelah orang suci dari rumah ungu, yang ternyata adalah orang suci jelas, itu adalah fondasi dari tempat suci yang melindungi mereka. Tunku Ilahi menakutkan lainnya muncul di kepala Jiang Yifei, tenggelam dan mengambang, memancarkan sinar kekuatan ekstrim, ini adalah tiruan dari senjata kekaisaran. Semuanya, ayo berangkat! Selama pembunuhan lingkaran sihir kuno, orang-orang dari dua dewa besar berkata dengan kejam dan ketiga raja leluhur berjalan di lingkaran kuno yang sudah dikenal dan memulai pengetahuan. Kaisar hitam meraung, kekuatan membunuhnya tidak terbatas, tetapi tidak banyak formasi yang tersisa dan orang-orang yang melindungi desa Tianshi tidak menjadi masalah, sangat sulit untuk menghancurkan tempat ini. Haha! Selama malapetaka, meskipun orang suci pembunuh di dunia manusia dihancurkan beberapa kali, mereka berkumpul kembali, masih tertawa terbahak-bahak. Hancurkan! Tulang putih itu juga meraung dan api di tengkorak itu tidak padam. Singkirkan kalian berdua dulu, kata Jizi. Kostum pembunuhan suci di lehai Zonggila dan berkata, saya ingin Anda mengerti bahwa para dewa tidak boleh tersinggung. Awalnya kami ingin bersembunyi, tetapi Anda masih mengejar kami dan Anda akan menjadi mangsa. Yevan mencibir dengan dingin, dengan seringai di sudut mulutnya dan berteriak kekejauhan, kapan senior dari keluarga Ji tidak bergerak? Ada fluktuasi besar dan nafas kaisar kuno meresap udara. Sebuah cermin kuno menjulang ke langit dan ribuan benang jalan menggantung, kecemerlangannya melewati zaman kuno dan modern dan kekuatannya tak tertandingi di dunia. Sinar terang bersinar dari cermin, formasi kuno runtuh, dan tanah dewa yang kacau retak dan perlahan hancur. Ini adalah kekuatan yang mencekik, bahkan orang suci pun gemetar. Void mirror, senjata kaisar kuno memang dibawa ke sini. Ini pembunuhan besar-besaran, teriak seseorang, dan para pembunuh panik. Pada saat ini, susunan kuno misterius yang tersisa dari tanah dewa yang kacau terus-menerus dilenyapkan dan dipotong. Orang suci dari keluarga Ji menembak tanpa ampun, dan di atas kepalanya, cermin kaisar Void berputar, dan sinar cahaya yang menyilaukan menghancurkan segalanya. Bersinar pada raja pembunuh orang suci. Sikat! Harus dikatakan bahwa pembunuhan raja suci sangat mengerikan. Dia sebenarnya bersembunyi di masa lalu. Puff! Cahaya darah runtuh, dan di sebelahnya, raja leluhur klan kuno berteriak, dan langsung berubah menjadi awan kabut darah oleh cahaya cermin, tanpa meninggalkan tulang. Meninggal secara tak terduga. Semua orang ngeri, dan seorang bijak kuno langsung terbunuh. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Mengerikan! Cermin kuno itu sederhana dan bersih, dan kecemerlangannya dapat memusnahkan semua makhluk hidup, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ini adalah senjata kaisar kuno, dihidupkan kembali di tangan seorang suci, dan membuka dunia. Menghancurkan langit, melewati masa lalu, sekarang, dan masa depan, maha kuasa, para wali akan menjadi genangan nanah dan darah dalam satu tarikan nafas. Om, cermin kuno kehampaan berputar lagi. Membalikan orang-orang itu lagi, orang-orang dari dua dewa besar itu gemetar dan tidak bisa bergerak, bahkan raja yang membunuh orang suci itu hanya bisa mundur. Kilatan darah lainnya melintas, dan raja leluhur tingkat suci kedua terkoyak oleh cahaya cermin, berubah menjadi bercak darah, tersebar di antara langit dan bumi. Rekan-rekan tahu tidak muncul sampai sekarang, kesempatan untuk menangkap tentara kaisar ada di depan kita, pembunuh yang bertarung dengan kiluo berteriak dengan tergesa-gesa. Altar di kuil kuno bersinar terang. Tujuh atau delapan sosok muncul, dan mereka semua adalah raja leluhur. Tekanan darah orang pertama menguasai matahari dan bulan, dan taoismenya menjulang tinggi di atas tempat ini. Semua makhluk gemetar. Banyak orang hampir langsung berlutut di tanah, tidak mampu menahan paksaan seperti lautan luas. Petapa agung Kianlun ternyata adalah petapa agung dari klan kuno Sarang Wanlong. Dia datang bersama tentara kekaisaran kuno. Orang-orang berseru, wajah mereka pucat, dan mereka semua gemetar karena firasat bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Hal buruk akan terjadi. Seperti yang ku bilang, siapa mangsanya tidak terungkap sampai akhir, dan semuanya dipaksakan olehmu. Kata si pembunuh neraka dengan muram. Rupanya, mereka telah lama berhubungan dengan klan kuno, tetapi mereka belum mengungkapkan tempat ini sampai hari ini, setelah terpojok hari ini, mereka langsung melepaskan semuanya. Ini adalah konsekuensi yang sangat serius. Dinasti Dewa Kuno dan 10 ribu sarang naga keluarga kerajaan abadi disatukan, dan hanya memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Hati semua orang di Tanah Suci tenggelam. Dalam prediksi awal, seharusnya tidak ada masalah dalam membasmi para dewa dengan formasi suci, saya tidak pernah menyangka latar belakang mereka akan keluar, dan mereka sudah merencanakannya. Saya tidak takut jika Anda tidak datang, saya khawatir jika Anda tidak muncul, Anda akan mengambil salah satu tentara kekaisaran kuno kita, dan sekarang kita dapat membayarnya kembali dengan tentara kaisar. Great Sagi Kianlun dari Wanlong Nest berkata dengan dingin. Wajah orang-orang jelek, senjata kaisar kuno tidak bisa digerakkan dengan degabah, tidak pernah terpikir bahwa bencana seperti itu akan terjadi setelah membunuh Raja Leluhur hari ini. Hati semua orang terasa berat, Gai Jiwyo pergi dan memasuki kedalaman bidang bintang, jika tidak, Kianlun mungkin tidak akan berani tampil seperti ini. Raja Orang Suci pembunuh tertawa sedih, seperti pisau tumpul yang menggores tulang dan berkata, siapa mangsanya? Kalian semua akan mati. Yevan, Jisi dan yang lainnya sangat membencinya sehingga mereka menundukkan wajah mereka. Pangeran Suci mencibir dan berkata, kamu terlalu bahagia. Ketika kita mencapai Gunung Sumeru, semua yang lain akan dibunuh. Kata Orang Suci pembunuh itu di neraka, percaya diri. Paman tolong ambil tindakan, teriak Pangeran Suci. Namun, tidak ada tanggapan, negeri dongeng yang kacau itu pecah, dan kecemerlangan bintang-bintang di alam semesta tumpah, tetapi tidak ada jejak do-uvik teri Buddha. Terumunan berubah warna lagi. Awalnya adalah pertempuran untuk menghancurkan dinasti Dewa Kuno, tetapi begitu banyak orang dan kekuatan yang terlibat, itu menjadi rumit. Petapa Agung Kian Lun mengangguk dan berkata, Pangeran Suci, Pamanmu tidak bisa datang, seorang senior tua boleh pergi untuk mengobrol. Saya tidak akan mempersulit Anda, saya secara pribadi akan mengantar Anda kembali ke Gunung Sumeru, tapi yang lain semua orang harus mati. Di depannya, seekor naga ungu asli muncul, setiap bagian tubuhnya adalah lonceng ungu, memancarkan kecemerlangan yang menerawang, ini adalah senjata yang selalu terkena lonceng Wanlong. Aura Kaisar Kuno meresap ke langit, menutupi langit dan matahari, dan mengejutkan hati semua orang, sebelum pulih, semua orang lumpuh di tempat. Kematian dianugerahkan kepadamu. Sagi Agung Kianlun berkata dengan dingin, menyapu semua orang, termasuk para orang suci. Rekan Daois, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada saat ini, Wei berjalan keluar, memancarkan kekuatan mengerikan yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Rambut putihnya tergerai, dan tubuhnya layu, tetapi pada saat ini, pori-pori tubuhnya dipenuhi dengan gumpalan energi, seperti dewa, dengan kekuatan mengerikan melonjak ke langit, seolah-olah tungku suci abadi telah dibuat. Dihidupkan kembali. Dia meminjam cermin kosong dan menggantungkannya di atas kepalanya, cahayanya dapat menerangi masa lalu, sekarang dan masa depan. Orang suci yang hebat? Orang tua yang tidak mencolok ini ternyata adalah eksistensi tingkat suci yang hebat. Semua orang tercengang, dan kemudian lega. Lagi pula, ini adalah tiga pahlawan Tian Xuan saat itu yang mencapai tau pada usia yang paling tidak mungkin untuk menjadi orang suci, dan keterampilan alami mereka terlibat dalam keberuntungan, begitu banyak bertahun-tahun telah berlalu, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa. Ini. Baik klan kuno dan dinasti dewa kuno terkejut. Tidak ada yang perlu dikatakan, ayo bunuh mereka berdua dulu. Yevan menatap Santo pembunuh dan kerangka putih dalam bencana guntur. Pangeran suci dan Jizi mengangguk, guntur tidak dapat diukur, pembunuh suci ini sangat menyedihkan, dan akan segera jatuh, hal yang sama berlaku untuk kerangka putih, api ilahi di tengkorak akan segera padam. Kedua orang bijak ini mengira mereka akan diselamatkan dan dapat membunuh Yevan dan yang lainnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika kartunya habis, lawan tidak akan kehilangan angin, dan seorang bijak yang hebat akan muncul. Bab 1204 Kitab Waktu Tidak Orang suci pembunuh di dunia berteriak, berjuang keras, tetapi tubuhnya masih hancur, dan daging dan darah yang terbelah oleh bencana langit dan bumi beterbangan kemana-mana, dan tulangnya padat. Di lautan guntur, lebih banyak cahaya berkobar beterbangan yang merupakan malapetaka besar yinbulan, matahari, lima elemen, dan kekacauan, dan ada juga menara langit yang naik turun yang dibentuk oleh kondensasi petir. Yevan, Houzi, dan Jizi melintasi malapetaka, dan hukuman surgawi yang dibawa oleh busur dapat dikatakan langka di dunia, mereka belum pernah melihat pancaran listrik yang begitu mengerikan di alam ini. Ketiga kaisar membungkuk ke surga, penglihatan itu mengguncang langit, dan cahaya guntur menembus masa lalu dan masa kini, menyinari cahaya periabadi. Ini bukanlah bencana suci, tetapi telah dirampok oleh para suci, dan para bijak yang telah diretas telah hancur beberapa kali dan tidak dapat menghilangkannya. Dan kerangka putih itu, api ilahi di tengkorak akhirnya menjadi semakin redup, dan pemusnahan tubuh dan jiwa terjadi tepat di depan matanya. Dua pembangkit tenaga listrik dewa kuno tidak berdaya untuk kembali ke surga, dan mereka lebih menyakitkan dan sulit daripada Yevan dan yang lainnya, karena mereka menghadapi tiga jenis bencana. Ah! Teriak Shasheng, dan dia ingin menyeret putra seorang kaisar bersamanya ketika dia akan mati. Sangat disayangkan dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, karena dia tidak bisa menggunakan keterampilan magis yang tersembunyi di dunia manusia, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan dia akan disingkirkan oleh hukuman surga dalam sekejap. Tubuh Jisi berlumuran darah, sehingga mustahil untuk tidak terluka dalam bencana tersebut, namun ia tidak terluka parah, langit dan bumi menjadi pucat, dan bayangan para dewa dan iblis melolong, mencabik-cabik kerangka putih itu. AOR Ini adalah raungan besar yang menyebar ke seluruh tanah abadi primal kies yang retak, beberapa orang langsung terpesona oleh daging yang terkejut dan berubah menjadi kabut darah. Tubuh orang suci terkoyak Ini adalah pertempuran suci. Jisi akan mampu menyelesaikan kesengsaraan, menunjukkan kekuatannya melawan orang suci, Mulut semua orang kering dan putra seorang kaisar bangkit menyatakan kekuatan dan kehebatannya sejak saat itu ada orang luar biasa lainnya di dunia yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, pangeran suci meraung dan melemparkan kekuatan supernatural langit dan bumi penentang Dharma berdiri ke langit dan saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi melampaui gunung raksasa. Ini adalah keras suci emas besar, setiap rambut bersinar terang, Cuiken menyilaukan, mengaum untuk menghancurkan langit, mengguncang sungai dan gunung, memegang tongkat hitam besar yang menembus langit, berdiri di lautan guntur, dan menghancurkan dunia, membunuh orang suci. Pembunuh suci berteriak, sang pahlawan berada di ujung, dia merangkak dari gunung mayat dan lautan darah, tapi sekarang dia kelelahan, menyeret tulangnya yang terbuka untuk mengungkap berbagai teknik rahasia dan membunuh ke depan. Paca, bukanlah suara yang keras, daging dan darahnya hancur, dan lengan kanan serta separuh tubuh syas yang roboh lalu patah. Pangeran suci merong dengan marah, melihat ke atas di antara langit dan bumi, tingginya lebih dari 10 ribu kaki, ini adalah kera raksasa emas yang dapat memetik bintang dan menangkap bulan. Ia melepaskan kekuatannya yang tak terbatas dan melukai para seorang bijak kuno. Orang-orang tersentak, terutama orang-orang zaman dahulu, yang melihat hari-hari gemilang kebangkitan kaisar suci dousan lagi dalam keadaan kesurupan, gemetar ketakutan. Semua orang tahu bahwa kebangkitan pangeran suci tidak dapat dihentikan, dan sekarang dia telah dipromosikan menjadi setengah suci dan memiliki kekuatan untuk melawan raja leluhur. Jid dan batu dibakar. Semua arah dihancurkan. Di lautan seperti lautan guntur, pembunuh di dunia dan kerangka putih mengirimkan fluktuasi spiritual yang kejam. Mereka tahu semuanya, tetapi mereka juga ingin untuk menarik seseorang pemakaman. Tubuh mereka compang-camping, roh mereka disambar petir, dan mereka lamban, tetapi mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan menyerbu ke depan, masing-masing membunuh Jizi dan pangeran suci. Ini jelas merupakan bencana bagi setiap orang untuk berubah warna, membunuh orang suci dengan putus asa, dan menampilkan teknik rahasia tabu yang menggerakkan dunia, membakar jejak kehidupan mereka dan dapat menunjukkan pukulan yang mengejutkan. Mundur, seru orang-orang di kejauhan. Perjuangan mati dan melawan binatang yang terperangkap adalah hal yang paling menakutkan jika Anda tidak berhati-hati, pemenang aslinya bisa saja jatuh ke dalam malapetaka abadi. Yevan bergerak, berdiri di kehampaan, dengan rambut hitam seperti air terjun, menerima baptisan guntur, kecemerlangan melintas di tengah alisnya, dan penjahat emas keluar dengan tangan di lengannya, mencapai puncaknya kecepatan. Sangat disublimasikan. Melompat keluar dari belenggu cangkang daging, keluar dari wujud para dewa, dan muncul dari rahim, inilah transformasi ulang tau, roh primordial menyatu dengan tau, dan menyerang dengan kuali. Waktu seolah membeku dan ruang tidak dapat dihalangi, penjahat emas menjadi satu-satunya di dunia, menarik perhatian semua orang. Puff Pukulan ini mengejutkan dunia, menunjukkan sikap seorang suci manusia yang mampu bersaing memperebutkan supremasi di jalan kaisar di masa depan. Api roh primordial yang terbang keluar dari kerangka putih dihancurkan oleh penjahat emas, dan terkoyak di tempat, tidak mampu menahan pukulan tersebut. AOR Kelompok api ilah itu marah dan ketakutan pada saat yang sama, melolong dan menjerit, berjuang untuk mati, tetapi itu tidak membantu. Ribuan helai energi keibuan turun dari kuali penjahat emas, dengan cepat diperkuat dan ditekan lagi, tanpa ketegangan apapun, ia dihancurkan menjadi abu terbang. Mati, roh primordial seorang suci telah dihancurkan begitu saja. Semua orang terkejut dan semuanya terdiam. Ibu Kicauldron dan Yevan melewati kesengsaraan bersama dengan alam yang sama dan sekarang di Lautan Guntur, Dewa Mingsi lahir, dengan kekuatan tak terbatas. Itu selalu berada dalam kondisi yang sama dengan Yevan, mencapai kondisi semisuci, dan dapat bertarung melawan orang suci seperti tuannya, bahan peri yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kaisar kuno telah dilemparkan ke dalam tripod selama bertahun-tahun dan kekuatannya tidak terbatas. Senjata setengah suci, setengah suci, ada. Penghalang setengah suci, tapi itu bisa membunuh orang suci. Banyak orang dari klan kuno menjadi pucat dan sosok tingkat kaisar ketiga mengumumkan miliknya kekuatan bagi dunia saat ini, kebangkitan yang kuat, tak terbendung. Di sisi lain, orang bijak pembunuh di dunia manusia bergegas menuju monyet seperti seberkas cahaya, ganas dan ganas, bersumpah untuk menariknya sampai mati. Saya terluka parah oleh kesengsaraan surgawi dan kekuatan saya kurang dari 50% dari tahap utama, tetapi tidak masalah untuk mendapatkan salah satu dari kalian bertiga. Ini adalah semacam keanganan, penuh dengan kebencian yang tak terbatas dan ingin pangeran suci dikuburkan bersamanya. Namun, hasilnya tidak terduga, Yevan datang lebih dulu dan setelah membunuh dewa api, kulit dewa muncul di bawah penjahat emas, membawanya seolah memutar balik waktu, menyusuri sungai waktu yang panjang, menghalangi orang suci pembunuh. Kecepatannya sangat luar biasa sehingga orang tidak dapat bereaksi. Ini adalah kitab waktu yang mencatat warisan hukum kuno pengadilan surgawi yang dibawa keluar oleh Yevan dari gunung abadi dan itu adalah kulit dewa. Itu padat dan diukir dengan karakter kecil. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi rune, mekar, dan tercetak di kehampaan, melindungi Yevan di tengah. Setiap kata cemerlang dan menarik perhatian seolah-olah terbuat dari emas ilahi, masing-masing berkilauan dan kata-katanya seberat gunung yang bisa disebut mengejutkan. Penjahat emas duduk bersila di atas kulit dewa ini dan kuali ibu segala sesuatu terlepas dari pelukannya, tergantung di atas kepalanya dan maju bersamanya dan senjata lain muncul di tangannya. Tongkat tertinggi surga Teriak pembunuh di dunia, nampaknya ketakutan. Tongkat emas ini pernah membawa paksaan tanpa akhir pada dua dinasti besar dan mengejutkan waktu di masa lalu. Ini adalah senjata yang hanya bisa diaktifkan oleh Sagi Agung dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya, tapi dia sepertinya telah melupakannya dan hanya mengingat kekuatan mimpi buruknya ratusan ribu tahun yang lalu. Mulut Tongkat emas membagi roh primordial orang suci pembunuh menjadi dua bagian. Itu tidak menunjukkan kekuatan khusus, hanya padat dan abadi. Puff, senjata lain muncul di tangan Yevan, itu adalah cambuk ajaib, itu adalah sejenis senjata primordial yang berspesialisasi dalam membunuh roh primordial dan menghancurkan perasaan ilahi membunuh orang bijak. Ah! Para pembunuh di dunia berteriak dengan sangat keras. Kuali segala sesuatu di atas kepala Yevan bergetar dan jatuh. Roh keibuan yang seperti benang menghancurkan pecahan roh primordial pembunuh dewa yang telah jatuh ke dalam ketakutan menjadi bubuk segala sesuatu terjadi di batu api listrik dan orang-orang tidak dapat menghentikannya, itu terlalu cepat. Buku waktu biarkan sosok kecil emas itu seolah telah menembus belenggu ruang dan waktu. Satu demi satu, harta rahasia ditampilkan dan pencegahan serta kekuatan ilahi ditampilkan secara terpisah, sehingga pembunuh ini hanya bisa meminum kebencian dengan enggan. mati, tirai jatuh pada orang suci yang bisa membunuh orang suci dan mati dalam malapetaka. Tidak ada suara dari jauh dan dekat, hanya bencana guntur besar yang terus berlanjut dan tiga sosok seperti dewa dan iblis berdiri di tirai cahaya, memancarkan aura abadi. Berita macam apa ini bahwa dua makhluk pembunuh suci dibunuh oleh tiga orang setengah suci begitu saja? akan membuat orang gila jika menyebarkan berita ini. Penghalang semi suci tidak bisa menghentikan langkah kaki mereka. Mengapa kamu merampok musuhku? Sheng Yuan Xi berkata dengan tidak puas. Mereka bertiga tak bergerak seperti gunung dengan seorang lelaki kecil duduk bersila di depan dahi mereka, menerima baptisan petir dan pada akhirnya mereka bahkan menghisap minuman sapi, menghisap lautan yang bagaikan lautan. Guntur ke dalam mulut mereka. Ketiga kaisar tetap tidak bergerak, menyublim di lautan guntur dan kilat, sepenuhnya mengubah fisik dan roh primordial mereka dan mengalami penempaan. Di kejauhan, mata sagi agung Qian Lun berkedip-kedip, ada beberapa raja leluhur di belakangnya yang niat membunuhnya tidak disamarkan. Solusi terakhir adalah segera membunuhnya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan di kepala orang bijak Wei Yi. Aura kaisar kuno memenuhi udara dengan miliaran berkas cahaya menyinari langit yang cerah dan bintang-bintang gemetar. Cermin kuno itu mengukir keagungan tertinggi kaisar kuno dan membawa buah dao yang tak terkalahkan sekarang setelah pulih. Siapa yang berani mengganggunya? Cermin kosong itu penuh kecemerlangan, seperti roda harta karun atau seperti bulan terang di langit, selempang sutra yang menjuntai menutupi seluruh tubuh orang bijak tua, membuatnya tampak seperti dewa. Ras manusia sangat menakjubkan. Great Sagi Kianlun menghela nafas. Ki, 10 ribu lonceng naga di depannya perlahan bergerak seperti naga sungguhan yang turun ke dunia diisi dengan dao kikaisar kuno. Setelah meninggalkan Gai Jiuyo, Wei lain muncul. Seorang bijak sejati memegang cermin kosong yang bisa dengan ringan menekan dan membunuhnya. Jika sesama penganut tau ingin membahas tau, mari kita pergi ke kedalaman langit berbintang, kata Wei Yi. Oke, mari kita berdiskusi. Sagi Agung Kianlun mengangguk dan menghilang bersama leluhur di belakangnya, berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke kedalaman gelap alam semesta. Sebelum Wei Yi dan beberapa orang suci pergi, mereka menatap ke arah raja yang membunuh orang suci tersebut, pria ini kurus dan ekspresinya berubah drastis dan dia juga bergegas ke alam semesta. Begitu pria besar itu pergi, orang akhirnya melahirkan bayi. Qi, ini pembunuhan besar-besaran, tidak pernah terpikir bahwa orang bijak kuno ini akan datang. Boom! Dengan suara keras terakhir, cahaya guntur tersebar di langit, Yevan, Jizi, dan pangeran suci berhasil melewati kesengsaraan dan hukuman surga lenyap. Setiap orang penuh semangat dan darah, penuh energi, dengan panik melahap esensi di sekitarnya untuk mengisi kembali energi. Di sisi lain, pembunuh Kiluo sangat berbakat dan mati-matian membunuh pembunuh neraka yang telah mencapai pencerahan ribuan tahun sebelumnya, memenggal kepalanya, dan melihat kesadaran yang hancur di tulang dahinya. Melalui hal tersebut, ia melihat sebagian dari lintasan kehidupan orang tua dan anak-anaknya, dan langsung menangis dan tertawa dengan rambut acak-acakan, raut kesedihan di wajahnya, dan mau tidak mau berteriak ke langit. Bab 1205, Runtuhnya Dinasti Dewa Para dewa runtuh dan tanah dewa yang kacau terkoyak, tidak mampu menahan dampak bencana guntur dan lingkaran sihir yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, cahaya bintang masuk. Orang-orang di semua tanah suci tercengang, perkembangan pertempuran di luar dugaan semua orang, para pembunuh di dunia dan neraka semuanya mati, dan kerangka putih berubah menjadi abu. Kekuatan tempur Yevan di luar imajinasi, membunuh kedua orang suci dengan tangannya sendiri pasti akan mengejutkan dunia. Orang-orang tahu bahwa selama pertempuran ini berakhir, seluruh bintang kuno akan terguncang, dan orang suci manusia akan memberitahu dunia dengan pencapaiannya yang cemerlang bahwa dia telah kembali lagi. Neraka dan dunia akan segera dihancurkan. Apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Ayo berjuang bersama untuk membereskan kekacauan. Pertempuran belum berakhir karena masih ada beberapa pembunuh dari dewa kuno yang selamat dan mereka semua adalah elit langsung ke dalam bahaya tersembunyi. Zero menghancurkan kepala di tangannya dan bergegas menuju aula tulang. Jangan biarkan siapapun pergi dan balas dendam para leluhur. Selamat datang kembali kepala leluhur kuno dan malu dan malu dan hancurkan dua dinasti besar. Apa yang terjadi? Semua orang bergegas maju. Tanah suci bersorak bertempur dengan gagah berani dan bergegas ke aula tulang karena itu adalah fondasi dan tanah leluhur dari dua dinasti besar dan akumulasi tahun tanpa akhir pasti memiliki harta yang tak terukur. Sosok kurus di bonehol dengan mata hijau jari seperti kait besi hitam mengangkat tangannya untuk mengubah sekelompok penyusup menjadi kabut darah. Bunuh orang suci itu? Ada juga seorang pembunuh yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan menatap semua orang dengan acuh tak acuh seperti mayat kuno sedingin es. Dua dinasti besar menggali tanah leluhur tetapi hanya menemukan sebagian dari kebenaran mereka menggali seorang raja yang membunuh orang suci itu dan Wei menghentikannya dan mengikutinya ke kedalaman alam semesta. Masih ada pembunuh yang tertinggal ini orangnya dia ingin kabur juga ingin bersembunyi dan membunuh tapi tidak ada kesempatan Kiluo sudah menguncinya. Yevan, Jizi dan pangeran suci baru saja naik pangkat dan mereka berkumpul dan mengelilinginya. Au Kaisar hitam meraung pertempuran sebelumnya sangat sulit tapi sekarang dia meraung dan bergegas masuk itu pasti bisa mengancam orang suci itu. Di sisi lain wanita tua dari tanah suci rumah ungu memiliki mata yang cerah dan dia juga menoleh siap untuk bergerak kapan saja. Bunuh Orang ini terus terang dan mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh siang Kiluo musuh alami mencoba menghancurkan orang mati dan membuka jalan berdarah. Sebagai orang suci pembunuh dia tahu bahwa hanya dengan membunuh Kiluo dia akan memiliki harapan hidup jika tidak dia akan ditakdirkan untuk terjerat dan tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Di atas kepala Kiluo sebuah pagoda kristal kuno muncul terbuat dari tulang suci yang bertahan dari serangan tersebut pisau pencair darah di tangannya membelah alam semesta menarik kecemerlangan bintang dan bulan untuk menyapu ke arahnya. Dia kehilangan tujuh orang tua dan anak-anaknya dan sekarang seluruh dirinya berada dalam keadaan istimewa energi dan semangatnya telah meningkat hingga ekstrim semangat juangnya tinggi dan dia memiliki semangat yang tak terkalahkan. Pembunuhnya terluka di tempat dan dia terhuyung mundur cahaya bintang dan bulan menimpanya persendiannya retak dan puluhan di antaranya patah. Membunuh tidak ada gunanya dikelilingi oleh manusia Anda hanya bisa melawan binatang yang terperangkap. Sheng Yuan Xi memutar batang besi besar itu seolah-olah menabuh genderang peri angin dan guntur bertiup suaranya tumpul menghancurkan kehampaan dan menimbulkan ledakan. Sha Sheng terjepit di tengah tidak ada cara untuk menghindarinya tidak ada cara untuk mundur dia secara pasif menghadapi serangan itu batuk darah di mulutnya setelah dikejutkan oleh kekuatan besar ini. Di dunia sekarang ini berapa banyak orang yang dapat bersaing dengan pewaris kaisar kuno dalam tubuh fisik? Jisi menyatukan tangannya dan ketika disatukan itu tampak seperti bulan purnama tergantung di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti bulan dewa. Sebuah cermin kuno muncul dari bentuknya muncul di antara kedua tangannya bernapas dengan tenang di kepalanya dan dengan cepat mengeluarkan cahaya peri yang menakutkan. Puff! Dada Sha Sheng transparan dari depan ke belakang dan lubang darah yang mengerikan menembusnya beberapa tulang dada patah dan separuh tubuhnya berlumuran darah. Cahaya di mata Killing Sein tidak pasti dia dikelilingi oleh beberapa master di tengah dan aura mengerikan yang memancar darinya hampir mencekiknya seperti jatuh ke dalam rawa sulit untuk dilawan. Ohoho! Hei Huang merong keras kepala berotot dan lengan besinya menukik ke bawah dan cakar besar itu menekan ke bawah seperti bukit. Pada saat yang sama Yevan melangkah maju tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan bersinar cemerlang tubuhnya ditutupi dengan penglihatan dan dia ingin membunuh musuh dengan tangan kosong. Darah bermekaran bagaimana mungkin seorang pembunuh suci menghentikan pembunuhan sekelompok harimau kaisar hitam hampir mencabut jantungnya dan Yevan langsung merobek lengan kanannya darah suci itu berdarah berdarah dan kejam. Tusheng Tidak mungkin ada ketegangan sama sekali para master ini bergerak bersama lebih sulit bagi orang ini untuk melarikan diri daripada pergi ke langit. Dengan pukulan terakhir mereka mengubah santo pembunuh menjadi awan kabut darah hanya menyisakan jiwa yang terbelah untuk dijelajahi Kiluo. Empat batu dunia akan menjadi dasar bagi kita untuk membuka dunia kecil para dewa. Sasheng menyingkirkan kesedihannya dan menunjukkan sinar kegembiraan. Neraka dan dunia manusia dihancurkan dan batu dunia yang berharga lahir di masing-masing dunia leluhur mereka yang dikumpulkan di sini. Dan keis divinesoil yang mengering bahkan lebih merupakan harta ilahi di alam kecil dua batu dunia lahir dan sekarang disimpan di bonehol dengan nilai yang tak terukur. Cong, ada banyak benda suci di istana kuno yang dapat menutupi kekalahan kita dalam pertempuran ini. Kata pembunuh Zero. Hei Huang dan Longma tidak mengatakan sepatah kata pun, saya Zee berlari dengan liar, bergegas ke istana dan memulai penjarahan paling gila dalam sejarah mengambil apa yang mereka lihat. Pada akhirnya, bahkan beberapa pembunuh cantik pun secara tidak sengaja terlibat dalam ruang senjata ajaib. Bunuh Pada saat ini, semua sekte menjadi gila, mereka tidak bergerak lebih awal, tetapi sekarang mereka semua turun seperti harimau, sangat kuat. Semua orang di tanah suci semuanya menuju ke istana kuno dan tidak ada yang mau ketinggalan. Kereta bergemuruh, menghancurkan tanda dao yang rusak, dan pasukan tak berujung menghancurkan kuil kuno, menandai runtuhnya dewa kuno sejak saat itu. Orang-orang berteriak dan kuda-kuda meringkik, bala bantuan dari seluruh tanah suci tiba, dan tunggangan binatang buas melangkah melintasi langit, menghancurkan langit seperti semburan baja. Ada orang suci di antara mereka? Di saat-saat terakhir, ketika harta karun dibagikan, beberapa tempat suci mengerahkan semua rahasianya, menyebabkan penduduk desa Tianzi memfitnah dan marah. Tanah suci seperti keluarga Ji, Yao Chi, Klan Feng, Dao Yi, Rumah Zi, dan keluarga Ji yang juga agak acuh-ta'acuh, dan sangat tidak puas dengan agama kuno yang spekulatif ini. Aula tulang ini memiliki bagianku di tanah suci empat gajah, seorang lelaki tua yang menunggangi binatang bermata emas dan bersisik hijau itu berteriak keras, memimpin sekelompok orang kuat untuk mendekat. Mereka tidak terlihat dimanapun selama pertempuran, dan mereka bersembunyi di akhir. Tetapi ketika tiba waktunya untuk mengukir harta para dewa kuno, mereka bergegas ke garis depan dan menghentikan orang-orang di surga. Siapa kamu? Apakah kamu berkontribusi selama perang? Kenapa kamu tidak menghilang saja? Tanya pendekar pedang tua itu. Kami sudah mewarisinya sejak lama dan disebut Tanah Suci Empat Gajah. Ada tengkorak nenek moyang saya di aula tulang ini dan sekarang kami akan menyambut mereka kembali, kata lelaki tua itu. Tentu saja, Tanah Suci Sembilan Surgaku juga sangat diperlukan. Di sisi lain, satu demi satu, kereta kuno mendekat yang masing-masing berkarat dan belang-belang, tetapi dipenuhi dengan aura pertempuran yang menakutkan, yang semuanya adalah prajurit yang berharga. Tanah Suci Besar lainnya datang untuk membagi harta karun selama pertempuran tadi. Saya tidak tahu di mana harus bersembunyi, dan saya tidak menyerang ke depan. lelucon yang luar biasa. Mereka menghilang ketika waktunya untuk berkontribusi. Tidakkah kamu merasa malu untuk bergegas ke depan satu persatu pada saat ini? Kata seorang lelaki tua di desa Tiansi. Aku akan datang ke sini dengan sepenuh hati, belum lagi apapun, hanya tulang mati leluhurku yang terbaring di sini yang memenuhi syarat untuk masuk. Tidak perlu bagimu untuk berbicara tentang sisa-sisa langit. Jika kamu menghitungnya hati-hati, kamu juga harus menerima hukumannya. Jalankan! Seorang wanita tua dari Tanah Suci Sembilan Surga berkata dengan sedih. Dua dinasti Dewa Kuno telah diwariskan selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan bahkan orang-orang suci dapat ditusuk, harta yang terkumpul tidak dapat diukur, dan tidak ada yang dapat membayangkan berapa jumlahnya. Mungkin kedua Tanah Suci itu bisa ditata ulang dalam sekejap, yang membuat orang iri, mereka buru-buru mengukir, yang tentunya didorong oleh keserakahan manusia. Tetapi saat ini, terlalu berlebihan untuk menaruh topi besar yang mengerikan pada orang-orang di desa Tiansi, dan hatinya harus dihukum. Yevan melangkah keluar, mengangkat alisnya, menatapnya, dan berkata hanya dengan satu kata, keluar. Bayangan pohon yang terkenal, Yevan telah berada di dunia selama bertahun-tahun, telah membunuh pangeran kuno, menantang nenek moyang dunia, dan melakukan pertempuran berdarah sepanjang jalan. Sejauh ini, ekspresi orang-orang ini membeku sesaat karena reputasi mereka yang besar. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak berani berbalik. Ya, Yevan, kamu terkenal di seluruh dunia, kamu memang bisa memaksa satu pihak, tapi kamu harus mengatakan alasan, kenapa kamu tidak membiarkan aku menempati aula tulang, bukankah itu sisa-sisa surga? Tanya orang-orang dari Tanah Suci Empat Gajah. Mereka juga milik dinasti Dewa Pembunuh dan mereka adalah sisa-sisa yang harus dibunuh. Benar kan? Seorang wanita tua dari Tanah Suci Sembilan Surga mencibir. Ledakan! Tubuh Yevan memancarkan cahaya tak terbatas dan energi darah emas membanjiri tempat itu dan menyebar seperti lautan luas. Puff! Orang-orang di depan itu batuk darah dan terbang keluar. Orang-orang tua itu juga menjadi pucat dan mundur selangkah demi selangkah. Apakah kamu ingin mengadili kematian? Yevan tampak acuh-tak acuh dan kata-katanya cukup langsung dan tanpa ampun. Kamu ingin mengambil risiko aib dunia? Teriak mereka dengan tegas. Suara Yevan tegas dan dia berteriak dengan keras, langit di masa lalu telah lama dihisap dan semua tempat suci telah dilanggar dan dihancurkan sepenuhnya. Langit yang kuciptakan bukan lagi dewa pembunuh. Mereka menuangkan air kotor menyiramku dan menyebabkan bencana besar. Biarkan aku menunggu, hatinya bisa dihukum. Suaranya seperti pisau, menyayat hati semua orang, kemanapun matanya menyapu, orang-orang ini mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Yevan adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kemeriahan darahnya tak tertandingi di dunia dan ketika dia melangkah maju, orang-orang ini sangat terkejut hingga mereka batuk darah dan terjatuh, hampir pingsan di tempat. Kamu, bahkan jika surga bukanlah sisa-sisa si pembunuh, apa hakmu untuk menghentikanku memasuki aula tulang? Harta di neraka dan dunia adalah milik dunia dan kita mendapat bagiannya. Meskipun wajah orang-orang ini putih dan mereka mundur tanpa sadar, mereka tidak menyerah di mulut mereka. Lelucon apa, di mana kamu selama perang? Bagaimana kamu menghilang? Kalian semua berkerumun di belakang dan kamu lebih aktif daripada siapapun ketika tiba waktunya untuk membagi harta karun itu. Ye Fan melirik ke beberapa tempat suci di beberapa tempat, ekspresinya acuh-ta'acuh dan dingin. Di belakang, Hei Huang, Long Ma, Dong Fang Ye, termasuk pangeran suci, semuanya meringis dan bergegas maju. Ye Fan melanjutkan, pertempuran belum berakhir sampai sekarang, orang bijak Wei dan yang lainnya pergi ke kedalaman Medan Bintang untuk melawan musuh dan murid-muridku juga berperang melawan musuh, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak sabar untuk lari ke sini datang untuk berbagi harta karun. Dia berteriak dengan marah, ekspresinya sangat dingin. Di kejauhan, Ye Tong sedang bertempur, menghadapi Dewa Anak Neraka, seperti yang dia katakan saat itu, melawan musuh lama atas nama guru. Dia baru saja menebas Dao dan dalam hal kekuatan absolut, dia bukanlah tandingan Dewa Anak Neraka, lagi pula, dia adalah bakat tiadatara yang dikembangkan oleh para dewa dan dia telah menebas Dao selama bertahun-tahun. Namun, Ye Tong tidak gentar, meskipun dia berlumuran darah dan menderita luka berat, dia masih melawan dan mengasah dirinya sendiri. Tentu saja, Ji Si dan yang lainnya memperhatikan untuk menghindari kecelakaan. Di sisi lain, Xiao Kue Er, Gu Lin, dan Gu Fei juga berkelahi dan penduduk desa Tianshi berkelahi dengan si pembunuh. Orang-orang dari keluarga Ji, Rumah Zi, Klan Feng, Yao Chi, keluarga Jiang, dan Tanah Suci Dao Yi tidak berhenti, mereka masih melawan para pembunuh yang tersisa untuk membereskan kekacauan. Pernahkah kamu bertempur? Apakah kamu mengerahkan kekuatan apapun? Apakah kamu menumpahkan setetes darah? Wajah apa yang kamu miliki untuk membagi harta itu? Kamu juga memendam niat jahat dan menuangkan air kotor ke surgaku. Keluar! Yevan berkata dengan dominan, berhenti sepanjang jalan. Wajah orang-orang ini seputih salju, tidak bisa berkata-kata, berdarah dari sudut mulut mereka, dan mundur kekejauhan. Anak muda harus berhenti secukupnya, jangan terlalu agresif. Sebuah suara tua datang, mengguncang dunia, dipenuhi dengan kekuatan suci. Ada kata alasan di dunia ini, dan jika itu tidak masuk akal bagi sebagian orang. Ada kata lain untuk membunuh. Yevan saling berhadapan, berdiri di langit. Bab 1206, wilayah luar berakhir. Kata-kata Yevan terdengar nyaring, bergema, berdiri di langit, dan mengeluarkan suara mematikan kepada seorang suci. Bicaralah dengan lantang, apakah kamu ingin menyinggung orang-orang suci umat manusia? Wanita tua dari tanah suci sembilan surga berkata dengan suara cemberut sambil melangkah mundur. Pernahkah kamu melihat bahwa aku takut pada orang suci dan semua orang di zaman kuno dapat membunuh mereka tanpa gagal? Aku bahkan baru saja membunuh orang suci. Aku akan menyerah karena ini? Yevan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ekspresinya tegas, matanya tajam, seluruh tubuhnya bersinar, setiap pori memancarkan semangat juang, dan aura seperti laut dalam melonjak seperti keinginan dewa. Kamu telah menyinggung ras kuno, apakah kamu masih ingin berperang melawan umat manusia? Pada saat itu, seluruh dunia akan menjadi musuh dan tidak akan ada tempat bagimu di dunia. Wanita tua dari sembilan surga suci tanah berteriak. Bisakah kamu mewakili seluruh umat manusia? Jika umat manusia seperti kamu, benar-benar tidak ada harapan. Yevan mengejek dengan sedikit rasa jijik di wajahnya dan berkata, bahkan jika aku benar-benar musuh dari dunia, kamu tidak peduli musuhku di dalam karena kamu tidak memenuhi syarat, kamu hanyalah tanah suci sembilan surga. Paling buruk. Jika beberapa kalimat pertama Yevan masih saling balas dan mempertanyakan, maka yang terakhir ini penuh dengan ironi dan penghinaan yang tidak terselubung di depan semua orang wajah tanah suci dan agama-agama besar kuno mencukur wajah orang-orang ini. Tidak ada yang menyangka Yevan menjadi begitu kuat, mengguncang dunia dengan satu kata dan mengancam akan menghancurkan tempat suci, pemberontakan, macam apa ini. Kamu tidak menghormati orang-orang suci, jangan berpikir bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa mengendalikanmu, kamu tidak cukup hanya melihat warisan tempat-tempat suci. Wajah wanita tua itu pucat. Orang-orang suci umat manusia tidak boleh dipermalukan. Kamu memberontak dan ingin menipu Tuhan dan menghancurkan leluhur. Orang tua dari tanah suci empat gajah menunggangi binatang bermata emas dan bersisik biru itu, berteriak dengan keras dan terus membuat cadangan. Aku mengagumi keberanianmu. Yevan mencidir dan mendorong ke depan. Energi darah emas itu seperti lautan luas, membanjiri langit dan menutupi bumi, mencekik manusia, binatang bermata emas dan bersisik biru itu meratap dan berlutut di tanah. Pada saat yang sama, wajah wanita tua itu juga putih, seluruh tubuhnya gemetar, persendiannya berderak, lututnya patah dan dia berlutut. Orang-orang ini berjuang keras, tetapi tubuh mereka di luar kendali, mereka tidak tahan dengan kekuatan ini dan mereka semua lemas, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Yevan dapat melawan orang suci sekarang dan setiap hembusan nafas yang meluap tidak lemah bagi orang suci yang secara alami membuat mereka merasa tertindas seolah-olah menghadapi gunung yang tinggi atau menghadapi gunung yang besar. Laki-laki tua berkepala dan perempuan tua yang tubuhnya terbelah di banyak tempat, berlumuran darah, acak-acakan, berlumuran darah, berlutut di kehampaan. Gelombang kekuatan suci menyapu Yevan bermaksud untuk memenjarakannya. Orang suci yang tersembunyi itu bergerak dan suara legenda yang agung berkata, cukup. Biarkan saya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Yevan tidak mundur, bahkan jika pengunjungnya adalah orang suci, dia tidak takut dan sangat tidak puas dengan perilaku seperti ini. Dia mengayunkan tinjunya dengan lurus, sederhana dan langsung, pancaran cahayanya menyilaukan, merobek langit dan menghamburkan kekuatan suci. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang. Yevan cukup kuat, bahkan seorang suci pun berani menentangnya, jadi dia hampir mengejarnya dan membunuhnya. Anak muda, kamu egois, agresif, dan kurang temperamen. Aku akan mendidikmu hari ini. Orang suci itu sangat tidak puas dan kata-katanya dingin. Di dunia ini, jika seseorang bisa mendidikku, itu bukan terserah padamu. Yevan tidak menunjukkan belas kasihan. Begini caramu berbicara dengan yang lebih tua? Kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua, teriak wanita tua itu dengan rambut acak-acakan. Di mana ada tempat bagimu untuk berbicara? Yevan mengangkat alisnya, matanya menyapu, dia tiba-tiba memuntahkan darah dan banyak tulang patah oleh momentum yang kuat ini. Terhadap orang-orang suci umat manusia, kamu, pengkhianat, lelaki tua lainnya juga berteriak. Yevan mengambil langkah maju, membiarkannya terbang secara horizontal, berdarah dan berdarah, lalu menatap ke suatu tempat di Tianyu, dan berkata, orang bijak Wei pergi untuk melawan klan kuno di luar wilayah. Apa yang telah kamu lakukan sebagai seorang orang suci manusia? Apa yang telah kamu lakukan di sini denganku? Saya menganggap kualifikasi mantan orang bijak dan orang bijak kuno menekan saya dengan identitas saya. Apakah itu layak untuk saya hormati? Boom! Yang menanggapi dia adalah kaki besar, tangan berwarna dengan radius puluhan ribu kaki. Saat ditekan, momentumnya sungguh mengejutkan. Ini adalah tanggapan acuh-ta'acuh dan kejam dari orang bijak kuno untuk menekannya, memancarkan paksaan yang tidak dapat diganggu-gugat, mewakili hukum antara langit dan bumi. Yevan mengangkat tinjunya dan meledakan langit. Enam kebenaran tidak terkalahkan, alam semesta kecil kuno berinkarnasi, naik ke langit mengenai kekuatan suci itu. Tinju emas itu tak terkalahkan dan ia benar-benar memegang tangan besar berwarna kaki, saling bertabrakan satu demi satu, tanpa kehilangan angin, bahkan energi kekacauan pun meledak. Ketika kabut menghilang dan cahaya bintang kosmik jatuh, orang menemukan Yevan berdiri di sana tanpa kerusakan pada tubuhnya. Dia mendorong ke depan lagi dan menembak ke arah wanita tua dan pria tua yang menunggangi binatang bermata emas dan bersisik hijau. Anak muda, kamu terlalu kejam, apakah kamu masih ingin menyingkirkan orang-orang di tanah suci? Di langit yang gelap, orang suci itu berbicara lagi, sangat marah. Reputasi tempat-tempat suci tidak buruk, tetapi sekelompok kecil orang seperti kotoran tikus. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menyingkirkannya, Yevan memerintahkan si pembunuh. Tidak. Teriak wanita tua itu. Di Tianyu, orang suci itu marah dan dia menembak ke bawah dan untayan tanda dao jatuh, tetapi masih sulit untuk menekan Yevan. Ternyata itu mandril. Apakah ini fondasi tanah suci sembilan surgamu? Yevan tertawa, yang disebut orang suci hanyalah roh kuno. Ini adalah mantan binatang penjaga gunung dari tanah suci sembilan surga yang dianugerahkan ke dalam kehidupan ini dan menjadi marah karena malu dan meluncurkan kekuatan suci yang mengerikan untuk melawannya sampai mati. Aku akan memberitahumu mengapa orang-orang suci umat manusia seperti ini, bahkan mandril berani membuat masalah. Keluar! Yevan berteriak. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Terjadi konfrontasi sengit di langit dan akhirnya terdengar suara gemuruh dan mandril menembus langit dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang di tanah suci saling memandang, Yevan sangat galak. Dia memukuli seorang suci. Meskipun itu adalah mandril, bagaimanapun juga itu berasal dari tanah suci, jadi itu pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Aku akan pingsan, dia menendang orang suci dari tanah suci sembilan surga. Baru saja mencapai alam semisakral dan dia menendang seorang suci. Orang-orang tercengang, kekuatan Yevan terlihat jelas bagi semua orang, hasil ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ada alasan antara langit dan bumi, jika tidak masuk akal, ada kata lain untuk dibunuh. Yevan berteriak pada orang-orang di tanah suci Sisiang dan tanah suci Jiusia, menunjukkan ketajamannya. Memanggil. Dua sinar cahaya terbang keluar dan tulang dahi wanita tua dan pria tua yang menunggangi binatang bermata emas dan bersisik biru itu tertusuk dan mereka semua jatuh ke dalam kehampaan dan terbunuh. Selanjutnya, tidak ada yang berani menyerbu dan membunuh para pembunuh dewa kuno secara tertib dan membersihkan kekacauan itu. Pembunuh Sinki Luo menemukan empat batu dunia dan memperoleh keterampilan membunuh suci dari dua dinasti besar, tetapi tidak mengambil bahan magis lainnya. Semua tanah suci melangkah maju dan mulai membagi harta yang tak terukur, ini tidak diragukan lagi luar biasa dan dua tanah suci dapat ditata kembali. Non-kompetisi Kilo tidak berarti bahwa orang-orang seperti anjing hitam besar dan long MA tidak akan mengambil tindakan, bergabung, berpartisipasi dalam mengukir semua jenis bakat dan lain-lain, ingin menangkap semuanya sekaligus. Ah. Dewa neraka berteriak dan terkena penunjukan Yevan, cahaya keemasan menembus Tengkorak, dan dia mati secara tak terduga, bahkan kekuatan supernatural tidak dapat menghentikannya. Dewi di dunia tidak selamat dari terlalu banyak bencana, dan mati di tangan Yevan, memaku dia dan dia sampai mati di alam semesta dengan jari-jarinya menembus langit. Pada akhirnya, para dewa dan dewi dari dua dinasti besar semuanya mati di tangan musuh lama mereka, dan mereka tidak bisa lepas dari nasib ini. Ye Tong berlumuran darah, dan luka-lukanya serius, bakatnya luar biasa, dan dia bisa melawan dewa neraka setelah ditebas. Tidak akan lama lagi dia bisa mengejar dan bersaing dengan mantan musuh Yevan selama lebih dari dua tahun, jika dia benar-benar mengambil langkah ini, dia bisa bertarung atas nama gurunya. Kedua dinasti besar itu runtuh dan menghilang dalam asap. Semua tanah suci sangat subur, tentu saja, kecuali tanah suci empat gajah, dan lain-lain, semuanya dikecualikan, dan mereka yang belum berusaha sebaik mungkin tidak dapat mendekati tempat ini sama sekali. Wu Terdengar seruan nyaring, aula tulang kuno dihancurkan, dan tanah suci menyambut kembali tulang belulang nenek moyang mereka yang telah mati. Tidak mungkin semuanya menjadi tulang suci. Itu hanya sebagian kecil. Kerangka pahlawan dengan fisik khusus merupakan mayoritas, dan kebanyakan dari mereka belum tumbuh. Meski begitu, itu cukup menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa Hei Huang dan Longma penuh dengan uang, dan mereka telah mengalokasikan semua bagian yang layak diterima Tianzhi Chun, dan mereka telah datang, tidak melewatkan satu hal pun, dan kehilangan sedikit. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Om Orang suci menshan ungu itu penuh dengan sinar cahaya, dan menghancurkan kehampaan di kejauhan. Sebuah mumi muncul, dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya, dan ingin melarikan diri. Ini sebenarnya adalah raja yang hebat. Ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan menggunakan harta rahasia untuk bersembunyi di sini. Orang suci dari rumah ungu selaras dengan tau, dan perasaan spiritualnya sangat tajam. Orang-orang ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah akhirnya membereskan kekacauan, Jiang Yifei, Yao Chi Saintes, dan yang lainnya berjalan maju dengan mata cerah, memberi selamat kepada Ye Fan dan Pangeran Suci, berhasil melewati melapetaka dan menghancurkan dinasti dewa, ini adalah kemenangan besar. Neraka dan dunia dihancurkan, tetapi perang belum berakhir di kedalaman alam semesta, Wei Yi menghadapi Sage Kian Lun Agung di Sarang Wanlong, menggunakan senjata ekstrim. Ye Fan, pembunuh Ki Luo, Ji Zi dan yang lainnya menyerbu dengan ekspresi serius, ini pasti akan menjadi pertempuran yang menentukan dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Rekan Taois, harap tenang, kedamaian adalah hal yang paling penting. Pada saat ini ketika hidup dan mati bertemu, sebuah suara tua datang dan sosok sederhana yang terlihat seperti seorang petani tua muncul dan Sagihun Tuo Agung berdiri di antara keduanya. Sisi Ye Fan, monyet semua orang terdiam, setiap pertempuran akan berakhir dengan barang antik tua ini dan dia akan selalu datang untuk membujuk pertarungan di saat kritis, apakah itu berguna atau tidak. Mudah, jalan menuju keabadian akan terbuka, mengapa repot-repot hidup dan mati saat ini dan merusak perdamaian. Dua dewa besar runtuh, akhirnya hancur, Kian Lun mengerutkan kening dan akhirnya tetap acuh tak acuh, Wei tidak maju terus, dan kedua belah pihak diam-diam berhenti. Pertikaian besar langit dan bumi tidak muncul dan tirai berakhir dan malapetaka menghilang tak terlihat. Setelah pertempuran ini, klan Gu benar-benar ketakutan dan tidak lagi berani mengujinya, berpikir bahwa air klan manusia terlalu dalam. Di masa lalu, Gai Jiuyo sudah cukup untuk menakuti ribuan orang, tetapi sekarang sebenarnya ada orang bijak hebat lainnya yang tidak menunjukkan gunung atau embunya di siang hari, tetapi dapat berdiri di saat-saat kritis. Ini jauh lebih mencegah daripada orang-orang suci manusia yang melempat keluar bersama. Karena mereka tidak tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang tersembunyi di umat manusia, mereka benar-benar tidak yakin. Apalagi melalui pertempuran ini, masyarakat zaman dahulu melihat bahwa air di tanah suci juga sangat dalam dan ada sesuatu yang belum ditemukan, sehingga mereka waspada. Dua dewa pembunuh kuno telah dihancurkan. Ketika berita itu keluar, seluruh bintang kuno dipenuhi dengan terengah-engah dan semua orang terkejut dan sangat ketakutan. Ini adalah badai besar. Bab 1207, musuh hebat di mana saja. Cahaya matahari terbenam jatuh di danau seperti emas pecah, memantulkan warna emas dalam cahaya yang berkilauan. Di kejauhan, biji-bijian bergoyang dan bergetar seperti ombak. Ayam dan anjing saling mendengar, dan desa pegunungan saat matahari terbenam penuh dengan kedamaian, tidak terbantahkan dengan dunia, seperti surga. Duduk di bangku kecil dengan punggung menempel ke dinding, lelaki tua itu bercerita kepada sekelompok anak-anak, menyipitkan mata, melihat kekejauhan, dan berbicara dengan suara pelan. Dengarkan baik-baik, inilah yang terjadi di medan perang di luar wilayah. Ini adalah situs baru desa Tiansi, tersembunyi di pedesaan. Di kejauhan, seekor sapi hijau berjalan perlahan, dan anak penggembala itu menungganginya sambil memainkan seruling, seperti mata air jernih yang mengalir di gurun pasir, santai dan sejuk. Beberapa bibi sedang mencuci pakaian di tepi sungai, dan beberapa setengah anak sedang menangkap ikan, penuh tawa. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, tetapi desa Tiansi tidak aktif, tidak ingin terlibat, dan mereka bahkan berencana untuk bergegas ke kedalaman alam semesta, menjauh dari tempat benar dan salah. Karena begitu kesempatan untuk menjadi primuncul, seluruh bintang kuno akan menjadi medan perang, dan tidak pasti berapa banyak orang yang akan mati, ini jelas merupakan pertempuran paling menakutkan dalam keabadian. Semuanya sedang dalam proses persiapan dan pembuatan bir, bulu anjing kaisar hitam akan rontok, dan dia bekerja keras untuk memecahkan gerbang bintang dan mempelajari pesawat luar angkasa secara menyeluruh. Mungkin Anda akan pergi, jadi apakah Anda seorang anak atau orang tua, Anda akan menikmati waktu langkah terakhir ini. Jauh dari medan perang dan selamat tinggal pada dunia latihan, setiap orang merasa sangat nyaman dalam kehidupan manusia. Tidak ada teknik rahasia, tidak ada harta kuno, dan tidak ada pembunuhan ribuan ras. Ada yang sederhana dan bahagia. Orang selalu merasakan kelegaan dan kepuasan setelah ketegangan, kecemasan dan ketakutan berlalu, dan tubuh serta pikiran rileks pada saat yang bersamaan. Di kepala desa, di bawah pohon persik tua yang tersambar petir, litian, pangeran sheng, dan lain-lain. Duduk di dermaga batu, memandangi matahari terbenam di langit, dan aroma teh tercium dari sana. Meja batu Yevan merobek sebungkus rokok, menyalakannya, dan dengan terampil menjepitnya dengan dua jari dan membawanya ke mulutnya, setelah asapnya keluar, dia juga bersantai sejenak. Ini mungkin salah satu dari sedikit benda asing yang dapat digunakan yang dia bawa kembali dari sisi lain langit berbintang. Dia bukan perokok berat, dan dia hampir tidak merokok, dan dia hanya akan menyalakannya ketika perang semacam ini berakhir. Terkejut, monyet itu meminta satu, tetapi setelah mengisapnya, dia memuntahkannya, dan rokok itu menembus aliran cahaya, menembus gunung yang jauh. Li Hei Shui, Li Tian dan yang lainnya mengikuti satu demi satu, dan mereka semua terbatuk, mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana ini bisa menjadi semacam kesenangan. Sosok botak, flamboyan, dan hantu kecil itu dengan tenang menarik satu dari tuannya, menyalakannya, menarik nafas, dan menghela nafas, daun-daun yang berguguran tidak tahu cara menahan angin. Ini bukan rokok, ini jelas sebuah rokok. Aku mengunyah Fengrou yang pahit itu. Kentuk? Sekelompok orang, termasuk Sheng Yuan Zi, Dong Fang Ye, Yan Yisi, dan lain-lain, masing-masing menepuk kepalanya yang botak, dan lelaki kecil yang kesakitan itu berteriak dengan air mata di matanya Wang Wang, memegangi kepalanya dan bersembunyi di kejauhan, dengan tatapan yang sangat kesal. Semua orang tiba-tiba tertawa. Saat matahari terbenam, Ye Fan melemparkan puntung rokok ke api unggun di kejauhan, bau daging tercium dari sana, kaki domba kuning keemasan panggang hampir matang, beberapa toples anggur tua dibuka segilnya, dan aroma anggur itu memabukkan. Tuan, akan sangat berbahaya jika keluar sekarang, kata Ye Tong. Dunia luar telah lama mengalami kekacauan, penuh kegemparan, kehancuran dua dewa besar, dan lahirnya kuali hijau berisi rahasia keabadian yang telah menyentuh hati banyak orang. Yan Yisi mengangguk dan berkata, bersabarlah sebentar, sekarang angin dan hujan bertiup, orang-orang dari klan kuno menjadi gila, melihat sekeliling, mudah salah jika kamu keluar seperti ini. Begitu tripod hijau yang rusak keluar, semua keluarga kerajaan di zaman kuno terkejut, tidak bisa duduk diam, satu demi satu lahir, mencari jejak di seluruh dunia. Terutama ketika jalan menuju keabadian akan segera muncul, orang-orang percaya bahwa akan lebih mudah mendekati keabadian dengan memegang benda peri semacam ini, sehingga para penguasa dunia keluar bersama. Untungnya, desa Tianzi memperoleh empat batu dunia, membunuh San Kiluo dan menyempurnakannya, membuka kembali dunia kecil, melebur ke dalam kehampaan, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Dan justru karena empat batu dunia itu laki Ling San Kiro memperoleh kekayaan besar, bersentuhan dengan benda paling orisinal di dunia, dan mulai mundur. Orang-orang di tanah suci benar-benar baik dan jahat. Kami menaklukkan para dewa kuno dan hanya mereka yang melihat tripod hijau. Tentu saja, orang-orang di antara mereka mengungkapkannya. Li Hei Shui sangat marah. Ini jelas. Malam itu, Yevan menembus banyak batasan di dunia manusia dengan tripod, menembus jauh ke dalam kehampaan, dan mengeluarkan koordinat wilayah surgawi yang mengejutkan semua orang. Semua orang menunjukkan kekhawatiran, dan sekarang Yevan adalah musuh seluruh dunia. Selama dia muncul, itu pasti akan memicu pertempuran yang dramatis, dan tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Ini adalah krisis besar. Jika tidak ditangani dengan baik, akan musnah. Tidak peduli seberapa kuat dia, apakah dia masih bisa melawan semua ras sendirian? Selain itu, sebagian besar orang kuat umat manusia juga memiliki motif tersembunyi. Apa gunanya? Bagaimana dengan bakat sang master? Siapa musuh seluruh dunia? Ayo bertarung sampai ke Kaisar. Si botak kecil tersanjung. Semua orang tertawa, itu adalah senyuman masam. Sekarang seluruh dunia adalah musuh, bukan orang kuat yang menghadapi satu bintang kuno, tetapi banyak bidang bintang, dan bahkan akan berkembang menjadi pertempuran dengan orang-orang suci dari seluruh alam semesta. Jalan menuju keabadian akan dibuka, dan orang bijak dari luar wilayah akan muncul satu demi satu. Sekarang ini bukan lagi dunia biksu Beidou, tetapi tempat kuno di mana orang suci dari seluruh dunia bersaing untuk hegemoni. Jika Yevan keluar, konsekuensi paling serius adalah dia akan menarik serangan semua orang suci dan akan ada malapetaka hidup dan mati. Ini adalah krisis yang mengerikan dan semua orang mengerutkan kening dalam-dalam dengan firasat buruk. Itu pasti sampah dari tanah suci empat gajah dan tanah suci sembilan surga. Selain mereka, siapa lagi yang tidak tahu malu untuk membocorkan kuali tembaga hijau? Long MA menyemburkan asap putih. Tidak pasti. Hati orang-orang jahat. Siapa yang tahu dengan jelas? Singkatnya, beberapa orang ingin Yevan mati, kata Litian. Yevan tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saat aku mengeluarkan kuali, kupikir situasi ini akan berakhir. Semua orang tercengang dan memandangnya bersama. Apa yang kamu rencanakan? Kau tahu, pada akhirnya aku akan melangkah ke langit berbintang dan berjalan menyusuri jalan kuno itu, kata Yevan. Apakah kamu sengaja melakukannya, ingin membawa musuh ke langit berbintang, membiarkan mereka pergi bersamamu, dan memusnahkan mereka di jalan? Yevan tersenyum dan berkata, mereka yang ingin memenangkan tripod dan menginginkanku mati akan pergi bersamaku dan melakukan perjalanan jauh bersama. Belum lagi tempat lain, Eternal Lord sendiri adalah medan perang yang luas, dan kedua belah pihak akan selalu bertarung. Mengapa aku tidak datang untuk memasukkan jarum dan menambahkan lebih banyak api? Kamu bajingan? Untuk cairan evolusi, untuk menghindari orang dewasa dengan kekacauan di jalan abadi, desa Tianshi sebaiknya meninggalkan Beidou dan pergi ke hibernasi. Semua orang mendiskusikan itu pada hari ketika jalan abadi dibuka, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperbutkan jalan abadi, dan yang terbaik adalah menjauh untuk mempertahankan kekuatan mereka. Dan yang terbaik di antara mereka, jika mereka tidak mau, mereka bisa kembali sendiri dan bersaing untuk jalan peri. Aku akan pergi besok. Beberapa orang benar-benar berpikir aku bisa mencubitnya dengan santai. Kalau begitu pergilah mengunjungi mereka dulu. Ayo, mari kita minum cawan ini bersama-sama. Sebelum api unggun, orang-orang mendorong cawan untuk berganti, makan daging, dan minum di mangkuk besar, sangat atmosferik, bahkan burung kecil pun tersipu saat meminumnya. Tak perlu dikatakan lagi, kepala botak kecil yang eksentrik, dengan lidah yang besar, berteriak-teriak untuk pergi ke Gunung Sumeru dan menjadi bos para biksu. Api berkobar, anggurnya harum, dan daging dewa leluhur buaya secara alami diletakkan di atas piring perak, dia menjadi santo iblis paling tragis dalam sejarah, dan dicicipi oleh sekelompok orang ini setiap jamuan makan besar, dan menyanyikannya kebaikan. Wow! Biar ku beritahu padamu, Kaisar Wuxi, kata Hei Huang dengan lidah terjulur. Mata sekelompok orang langsung berbinar, dan mereka semua berkumpul, melihatnya dengan penuh semangat, berharap mendengar rahasianya. Dia sebenarnya suka barbecue juga. Bah! Sekelompok orang memukulnya bersama-sama, anjing ini pasti berusaha membangkitkan selera semua orang. Izinkan saya memberitahu Anda. Kaisar Kejam yang Anda bicarakan pernah ke Kunlun, di mana saudaranya meninggal. Zundi Rongcheng juga pergi ke sana, dan mengambil pohon buah ginseng dalam mitos dan legenda. Saya tidak tahu jika dia akan menyebut dirinya Dewa Agung Senyuan. Setelah Longma keluar dari Kunlun, dia menghabiskan beberapa waktu di dunia dan belajar tentang perjalanan ke barat. Baru pada larut malam masa membubarkan diri. Pada hari kedua, Yevan dan Pangeran Sheng meninggalkan lokasi baru desa Tianshi dan muncul di luar. Hujan akan segera datang dan angin bertiup ke seluruh gedung. Orang-orang suci dari luar wilayah turun satu demi satu, menyebabkan badai besar, dan sekarang berita tentang tripod hijau keluar, yang membuat biduk kuno semakin bergejolak. Tidak hanya klan kuno, tetapi juga biksu dari alam semesta mencari Yevan dan ingin memenangkan tripod. GAH Burung gagak api terbang melintasi langit, sinar keemasan melesat melintasi bumi, dan nyala api membumbung tinggi, mengubah hutan belantara menjadi lautan magma dan api. Di antara semua suara berisik, kedua gagak emas adalah yang paling sombong, mengancam bahwa sakramen manusia adalah milik mereka, dan apakah itu jiwa atau tubuh mereka, mereka adalah makanan darah di mulut mereka. Adapun tripod hijau, itu milik klan Jinwoo, karena kaisar mereka telah bersekongkol di zaman kuno, kehilangan sembilan ahli waris di medan bintang lain, dan sekarang muncul kembali, itu adalah kehendak Tuhan, itu pasti milik klan Jinwoo. Tubuh suci manusia macam apa, tubuh emas macam apa yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada apa-apanya di mata suku gagak emas saya. Jika Anda berani muncul, Anda akan ditembak mati. Tentu saja, beberapa orang tidak terbiasa dengan itu. Tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah, karena menurut orang dalam, api bintang sang itu menakutkan, seluruh bintang kuno adalah gagak emas, dan seorang kaisar semu berjalan keluar dari sarang dewa pohon api emas di zaman kuno. Setelah Yevan keluar, dia tidak langsung mencari nasib buruk kedua burung gagak emas, tetapi terus mencari raja leluhur Yinue. Pada awalnya, dialah yang memasuki desa Tianzi bersama dengan dua dewa besar, dan ingin membunuhnya dan pangeran suci serta merebut Huayye. Dalam perang di luar wilayah, Wei tidak melawan Qianlunda Sheng, melainkan hanya membunuh raja orang suci-suci dan beberapa ikan kecil lainnya. Sebagai salah satu dari mereka, raja leluhur Yinue menyelinap lebih cepat dari siapapun, lolos dari malapetaka, dan menimbulkan angin dan hujan setelah kembali, dan semua raja dari klan kuno keluar bersama-sama, itu adalah penghargaannya. Dia takut yang di Gunung Sumeru akan menetap bersamanya, jadi dia memadamkan api, mengalihkan perhatian orang, dan membuat seluruh dunia mengejar tripod tembaga hijau, dia secara pribadi melaporkannya dan mengundang banyak orang untuk keluar dari gunung. Melompat ke atas dan ke bawah, meminta kebencian padaku, jika aku benar-benar tidak tahu, aku akan membunuhmu dulu, kata Yevan. Jika kamu ingin menjadi abadi, pertama-tama kamu harus membunuh tubuh suci umat manusia dan merebut kuali hijau untuk mendapatkan rahasia keabadian. Patriar Raja Inyue sering membujuk seperti ini ketika berjalan-jalan. Dengan status Pangeran Suci di sini, dia secara alami memiliki kontak dengan beberapa keluarga kerajaan kuno. Orang-orang menghormati ayahnya dan memberitahu dia banyak berita, mengatakan bahwa Patriar Inyue mungkin merugikannya. Jika kamu ingin mengambil risiko, bunuh dia dulu. Pangeran Suci juga mencibir. Gunung-gunung yang bergelombang, pepohonan purba yang rimbun, pegunungan yang tak ada habisnya, binatang buas yang menghantui, burung-burung aneh yang berputar-putar, dan auman yang tak ada habisnya, itulah pemandangan prasejarah. Raja Patriar Inyue benar-benar ketakutan. Dia mencoba beberapa metode akhir-akhir ini, tetapi dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dia ingin semua raja keluar dan menangani Yavan. Ngomong-ngomong, dia menyinggung Pangeran Suci. Itu cara yang bagus untuk pergi. Kehancuran dua dinasti besar membuatnya gelisah sepanjang waktu, karena takut akhir hidupnya akan tiba. Karena ada sebab di dunia ini, beberapa akibat tidak dapat dihindari. Di gunung kuno ini, dia ditangkap oleh Yavan dan tepangeran Suci diblokir. Kamu. Dia berbalik dan pergi, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri. Dia segera memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengikuti, hanya dua, orang junior, ini, dan segera tertawa nyengir lagi, berkata, kamu terlalu sombong, saya adalah raja leluhur, jika kamu tidak disucikan selama sehari, kamu tidak akan menjadi ditekan selama sehari bunuh ibu kotaku, aku akan mengirim kalian berdua ke jalan. Pertempuran pecah, dan raja leluhur Yinyue ketakutan, separuh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh tangan emas Yavan, dan kemudian tulang punggungnya dipatahkan oleh tongkat pangeran suci. Akhir yang tragis tidak bisa dihindari. Ketika berita kematian patriar Yinyue keluar, dunia gempar, apa yang ingin dilakukan orang suci manusia itu? Berani melawan angin, dan membunuh pada titik ini, itu terlalu berani. Bab 1208 tubuh emas yang kuat. Di kedalaman hutan belantara, banyak puncak gunung telah ditebas dengan kapak, pinggangnya telah dipotong, dan gunung-gunung raksasa telah runtuh. Ada titik-titik merah terang di antara jurang, tebing dan bebatuan aneh, dan ada kilatan cahaya suram, inilah darah orang-orang kudus, yang menembus banyak gunung besar dan menciptakan banyak jurang yang dalam. Di kedalaman seluruh pegunungan yang rusak, terdapat bintik-bintik merah, yang merupakan noda darah raja leluhur diwarnai dengan keajaiban yang menakutkan. Banyak orang datang untuk mencari bukti, dan setelah melihat medan perang yang bobrok ini, mereka akhirnya yakin bahwa generasi leluhur yang bermartabat telah dibantai oleh Yevan dan Pangeran Suci. Dilihat dari jatuhnya gunung dan sungai, pertempuran itu sangat mengerikan, Raja Leluhur Yinue mengalami perjuangan yang sengit, tetapi dia tidak bisa lepas dari malapetaka, dan jiwanya hancur. Apa yang akan dilakukan Yevan? Santo Umat Manusia. Ini adalah pertanyaan banyak orang. Sudah terlambat untuk bersembunyi dalam situasi ini, tetapi dia melakukan serangan tingkat tinggi. Saya benar-benar tidak tahu apakah orang-orang suci di seluruh dunia mengejarnya, apakah untuk menakut-nakuti ayam untuk menakut-nakuti monyet. Tapi siapa yang akan berhenti? Tripod hijau banyak hubungannya dengan itu, meski tidak lengkap, pasti akan membuat banyak orang suci gila. Orang-orang di seluruh dunia sedang berdiskusi, orang bijak kuno gemetar, apakah itu Donghuang, Zhongzou, atau Nanling, semuanya mendidih. Yevan menjadi semisuci, menyapu satu sisi, dan mampu bertarung melawan yang lain sendirian, memang terjadi keributan, yang membuat semua orang ketakutan. Tahukah Anda, ini adalah tubuh suci manusia yang legendaris, juga dikenal sebagai tubuh emas abadi di bintang kuno lainnya. Jika fisik seperti itu menjadi suci, itu pasti akan menjadi bencana. Banyak orang di klan kuno merasa tidak nyaman. Gua hualin kuno dipenuhi dengan api abadi, kabut dan sangat misterius. Huo Kishi berdiri di dalam gua dan berkata, dia menjadi orang semisuci sebelum saya, kita harus kembali ke bintang leluhur itu dan menemukan Ayah Kaisar. Ada juga hal-hal yang diwariskan kepada kita oleh nenek moyang dari generasi yang lalu, saya ingin membuktikan kebenarannya. Rambut biru akuah hualin er sepanjang pinggang, berkilau dan lembut, dan dia kesurupan untuk sementara waktu. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, meskipun fisik seperti ini tidak dapat dibuktikan, ketika tumbuh dewasa, itu akan menjadi pesaing yang tangguh. Huo Kishi memiliki tubuh yang ramping dan kuat, matanya seperti lampu ajaib, dan berkata, prosesnya mungkin tragis, tetapi dia tidak dapat mencapai pencerahan. Pada akhirnya, dia akan menjadi peran pendukung di dunia ini, dan Tirai akan berakhir dengan sedih. Yevan hanya selangkah lagi dari hidup dan mati itu berubah menjadi jenis keberadaan lain yang tinggi di atas, setelah disucikan, itu akan membuat 10 penjuru gemetar ketakutan. Setelah berita pertempuran ini, banyak orang tidak bisa duduk diam. Tubuh emas abadi penuh dengan darah dan energi. Jika itu benar-benar berubah menjadi tubuh suci, itu layak untuk bertarung dengan para dewa. Legenda kuno membuat kulit kepala orang mati rasa. Temukan dia secepat mungkin, jangan beri dia waktu, dan ambil kuali hijau. Ini adalah suara dari banyak orang kuno. Dia oci, bunga-bunga harum dan burung-burung berkicau, rerumputan hijau dan danau jernih di bawah pohon persik datar kuno yang sekuat naga, raja batu lubang sembilan menelan esensi surga dan bumi. Berpikirlah dengan tenang. Setelah disiram oleh darah suci, janin ilahi lebih spiritual dari sebelumnya. Ketika matahari terbit, akan menjadi seperti apa keberadaannya? Apakah semuanya terkendali? Saya ingin mengambil jalan melampaui nenek moyang gunung sui huang yang berbeda dari cara ayah saya. Saya ingin pergi ke bintang kuno keluarga saya untuk memahami sebab dan akibat. Huang Sudau berbalik dan tenggelam ke dalam kedalaman gunung kuno dia hanya hidup untuk jalan. Jangan memikirkan hal lain. Tujuan hidup adalah untuk membuktikan tahu dan menjadi peri. Udara ungu pekat, gunung-gunung seperti naga, dan tinggi di langit ini adalah negeri peri dari rumah ungu dengan segudang cuaca dan kota kuno tergantung di langit seperti dewa. Ini adalah tanah suci Zifu yang terkenal yang dikenal sebagai tempat tidur para dewa. seorang wanita tua berbisik ke patung batu berkata, tubuh suci generasi ini sangat luar biasa. Mereka telah mematahkan kutukan dan berkultivasi untuk ini tingkat menjadi orang suci. Itu sudah dekat. Dan agama saya juga memiliki janin tau. Bakat sudah langka sejak zaman kuno. Setelah memasuki negeri dongeng, mereka mulai berbaur dengan tau. Saya tidak tahu apakah saya harus membuat keputusan seperti itu. Tubuh suci bawaan tubuh tau harus terdaftar sebagai yang paling menakutkan di alam semesta bahkan jika ada pejuang, mereka hanya disandingkan dengannya dan tidak dapat dilampaui. Saya bertanya-tanya apakah akan membawa fisik seperti ini ke dunia. Beberapa orang radikal dari klan kuno melompat keluar dan berkata, bunuh dia, harus membunuhnya, dia memusuhi kita di masa lalu, dan akan ada malapetaka jika dia dewasa. Ada Gaijiwio dulu, tapi sekarang dia sudah pergi. Hubungan antara tripod terlalu besar dan bahkan orang suci di luar wilayah pun tergoda. Ini adalah alasan dan kesempatan yang masuk akal untuk membunuh tubuh suci suku. Dia membunuh Wotan, seorang raja leluhur yang baru saja disucikan lebih dari dua tahun yang lalu, dan sekarang dia bahkan lebih tidak bermoral dan membunuh Hinue. Jika dia tidak disingkirkan sekarang, kemungkinan di masa depan sangat kecil. Semburan, berguling melintasi tanah, beberapa orang suci kuno merasa tidak nyaman dan merasakan kegelisahan yang kuat. Yevan tumbuh terlalu cepat, dan mereka merasa lebih kesal daripada invasi bintang abadi. Seekor ikan di kolam, jangan beri dia kesempatan untuk berubah menjadi naga, bahkan jika dia memiliki potensi. Terimalah pemanggangan tungku tembaga langit dan bumi, dan bunuh ikan itu sebelum menjadi naga. Bidang bintang biduk penuh dengan gelombang, dan ini adalah pembantaian, termasuk beberapa orang bijak di luar wilayah yang berencana untuk menyingkirkan Yevan. Dia milik keluarga ku, jangan berkelahi dengan siapapun. Kedua burung gagak emas itu masih sangat sombong dan sombong memperlakukan Yevan sebagai daging di dalam panci mereka. Tetapi orang-orang benar-benar tidak berani menyinggung kedua gagak emas ini karena dikabarkan bahwa akan ada eksistensi tertinggi dari bintang Huo Sang yang muncul di biduk. Ini akan menjadi kerusuhan dan penguasa planet kuno Huo Sang akan muncul jika dia tidak puas, dia dapat melenyapkan beberapa kekuatan besar karena marah. Tunggu apalagi, bunuh tubuh suci manusia, rebut tripod hijau, dan ambil bagian dalam kesempatan untuk menjadi peri. Seorang leluhur bernama Chiyun dari klan listrik darah mengunjungi beberapa klan kuno dan ingin bergabung untuk menemukan Yevan dan membunuhnya. Jalan menuju keabadian sudah di depan mata. Jika kita ingin menjadi abadi, kita harus membunuh tubuh suci manusia dan mengikuti tulangnya untuk mengejar jalan abadi kita. Tripod hijau itu terlalu penting, Chiyunyeo membujuk, bertahan, dan bersatu. Sekelompok orang, dan bahkan mengundang beberapa orang kuno yang mahir dalam deduksi dan ramalan untuk segera mencari tahu Yevan. angin dingin bertiup lewat dan daratan di wilayah utara menjadi sunyi, tanpa batas dan tidak ada rumput yang tumbuh. Sesosok muncul di Cakrawala seperti Lembing dan Yevan muncul, berdiri ribuan mil jauhnya dari tanah kuno klan listrik darah. Ada seorang raja suci wanita di klan ini yang dikenal sebagai ratu darah dan listrik. Dia adalah master yang langka. Dia bertarung dengan raja dewa berpakaian putih di konferensi Yaoqi di masa lalu dan tidak ada masalah serius. Dia juga muncul di pemakaman besar Yao Guang, lalu mundur. Yevan belum ingin menyinggung ratu darah dan listrik, tetapi dia bertekad untuk membunuh Chiyun. Dia hanya ingin mengambil risiko ketidaksenangan dunia dan membunuh orang di puncak badai. Siapapun yang berani merebut tripod, siapapun yang ingin membunuhnya, maka dia akan membunuh nyawanya, berhenti membunuh dengan membunuh dan menghalangi semua ras. Setelah mencapai kondisi ini, Yevan benar-benar bisa tenang dan tenang, dia bisa melawan orang-orang suci dan dia memiliki gerbang bintang, dia bisa datang dan pergi dengan bebas dan dia tidak takut membunuh. Chiyun mengendarai awan dan kabut, meniup angin puyuh rambut merah, menghadap ke pegunungan dan sungai, dalam perjalanan ke klan, untuk beberapa alasan, kabut muncul di hatinya. Setelah mencapai Saint Realme, intuisinya tajam dan ramalannya tentang hidup dan mati sangat tepat, dia ngeri dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera berbalik. Namun, sudah terlambat di ujung tanah merah, sosok seperti iblis muncul dan meninju Gautian. itu adalah tinju emas. Dia segera tahu siapa yang datang, hanya orang itu yang memiliki semangat juang emas dan sekarang dia menghalangi jalan untuk membunuhnya. Hati Chiyun tenggelam dan dia dengan cepat menghindarinya, tetapi angin tinju yang dahsyat dan semangat juang yang menakutkan menyapu dari ujung bumi sebagai badai, mengejutkannya dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Chiyun benar-benar terkejut, dia hanya setengah suci, jadi bagaimana jika dia bisa menjadi seorang suci pertempuran, seberapa kuat dia? Namun, kebenaran membuatnya ketakutan. Ini adalah junior yang cukup kuat untuk membunuh orang suci. Jejak pertempuran sengit dengan Patriar Inoue di hutan belantara besar adalah palsu dan menyesatkan dunia. Pertempuran itu jelas tidak terlalu sulit. Boom! Chiyun saling berhadapan, mengayunkan pedang jari, mendengus, dan mundur. Sosok di tanah penuh darah dan wajahnya menindas Yavan berdiri tegak dan tidak bergerak sama sekali. Ayo pergi! Hanya ada satu pikiran di benaknya, dia merobek ruang itu, berbalik dan pergi, ingin melarikan diri dari tanah merah ini dan menjauh dari pria ini seperti iblis. Namun, dengan suara keras, kekosongan itu hancur, dan sebatang tongkat hitam besar membelah alam semesta, dan dia terlempar keluar hidup-hidup. Keras suci emas berdiri lebih tinggi dari pegunungan, memegang batang besi hitam dan berdiri di belakangnya. Kaisar suci. Chiyun berteriak ngeri. Pada saat ini, dia hampir mengira monyet itu adalah kaisar suci Douzan di zaman kuno, sangat mirip, persis sama dengan keberadaan tertinggi itu. Chiyun menstabilkan pikirannya, tetapi wajahnya menjadi pucat, tubuh suci manusia dan pangeran suci muncul bersama, menyerang bolak-balik, menghalangi jalannya. Ada suara angin dan guntur yang keras, dan Yevan masih berdiri di Cakrawala, tetapi dia bergerak tinju emas menyerang dengan niat yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan untuk mengguncang orang suci itu. Berhenti, ada yang ingin aku katakan, Chiyun berteriak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil kepalaku, mengambil kuali hijauku, dan berpartisipasi dalam kesempatan untuk menjadi peri dengan semua orang suci? Selama berhari-hari, kamu telah melompat-lompat, sangat sibuk, sungguh kerja keras. Suara Yevan dingin dan kejam. Pertempuran ini tidak mungkin dihindari. Angin dan guntur berkecamuk antara langit dan bumi, dan sambaran petir emas menghancurkan semua gunung dan sungai di wilayah utara. Tapi tidak ada yang menyadarinya, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan, karena Yevan dan pangeran suci telah menyiapkan pola untuk menindas langit kaisar Agung Wosi, mengunci alam semesta. Ah! Teriak Ciun, tidak bisa lepas dari nasib terjatuh, tubuhnya hancur berkeping-keping di tanah berlumuran darah, dan meledak inci demi inci di bawah kepalan tangan emas, berubah menjadi garis-garis kabut darah. Yah, itu benar-benar permainan pembunuhan. Seseorang memerintahkannya untuk melakukannya. Dia melempat-lempat dengan sengaja untuk memprovokasi saya agar keluar. Setelah Yevan dan Sheng Yuan Xi mencari diingatan Ciun, mereka menemukan bahwa itu hanyalah sebuah bidak catur milik orang lain untuk memancing mereka masuk ke dalam guci. Namun, setelah menetapkan pola menindas langit, rencana orang besar di belakangnya jelas gagal dan membunuhnya akan sia-sia. keduanya pergi, meninggalkan dua bayangan panjang di bawah sinar matahari terbenam yang merah cerah, hanya menyisakan tulang yang patah. Berhentilah membunuh dengan membunuh, jika kamu berani keluar untuk mencariku, tunggu saja sampai aku dipenggal. Tidak ada yang mengira Yevan akan begitu kuat sehingga dia memenggal raja leluhur kedua hanya dalam dua hari. Bab 1209 mengakhiri perang dengan perang. Ciun sudah mati, tubuhnya dipukuli berkeping-keping oleh tubuh suci manusia, darahnya terciprat ke tanah merah, dia meratakan sembilan gunung, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan seuntai kesadaran di medan perang ribuan mil jauhnya dari tanah leluhur klan dengan tubuh dan jiwa hancur. Pertama, sayang sekali orang bijak kuno dengan kultivasi luar biasa telah berakhir seperti itu. Tubuh suci manusia terlalu kuat. Di bulan, Ciun dipotong lagi, mengejutkan dunia dalam beberapa hari, menarik perhatian dunia, dan semua orang bijak menaruh perhatian. Tidak apa-apa jika itu orang biasa, tapi ini adalah Raja Patriarkal yang agung, menyendiri dan berpihak pada Raja, tapi dia terpesona oleh sepasang tinju emas. Apakah kebangkitan orang suci manusia sudah tak terbendung? Tidak ada rasa takut untuk berani melakukan tindakan seperti itu ketika semua orang di dunia mengejarnya. Beberapa orang mencibir. Ini secara serius memprovokasi martabat mereka, dan serangan balik dan pembunuhan balasan semacam ini tidak hanya membunuh Ciun, tetapi juga menampar orang-orang ini seperti tamparan. Meskipun Yevan belum mengatakan apa-apa, dia telah menantang mereka dengan tindakan praktis, jika kamu berani berurusan denganku, aku akan membunuhmu. Ini adalah serangan balik yang sengit, dan penindas terengah-engah jatuhnya Raja Leluhur adalah peristiwa besar, dan tidak ada yang akan menganggapnya enteng. Pada hari ini, seluruh dunia rusuh, dan semua orang membicarakannya di langit dan di bumi, di planet kuno dan di medan perang di luar wilayah. Tanpa diduga, karakter seperti itu muncul dalam ras manusia saya, dan saya akhirnya merasa gembira dan berinisiatif untuk membunuh Raja Leluhur Klan Kuno, sangat bahagia. Haha, ya, saya sudah menantikannya selama bertahun-tahun, ini adalah pembunuhan yang bagus, dan bahkan lebih indah untuk membunuh beberapa orang lagi. Orang-orang kuno ini terlalu mendominasi. Mereka telah mendominasi selama bertahun-tahun, dan sekarang nenek moyang mereka telah terbunuh. Benar-benar memuaskan. Umat manusia secara alami bahagia dan bersemangat selama bertahun-tahun, meskipun Gai Jiwyo telah duduk di kota, ada pencegah dari Raja berbaju putih dan Wei Yi mendukungnya. Namun, umat manusia masih dirugikan. Dalam dua tahun terakhir, orang dahulu tidak berani memprovokasi dengan mudah dan tidak ingin memulai perang. Tapi masih dalam posisi yang kuat. Ini jarang terjadi hari ini. Tanah suci rumah ungu dikenal sebagai tanah tua para makhluk abadi yang tertidur. Udara ungu mengepul. Ribuan gunung terhampar, seperti seekor naga yang mengangkat kepalanya, sungguh misterius. Seorang wanita tua berdiri di depan patung batu kuno, membungkuk dengan hormat, berdiri, dan berkata, tubuh suci manusia lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jika tubuh suci bawaan yang sebenarnya datang ke dunia, kinerjanya akan lebih mengejutkan lagi. Benarkan? Dia berbalik di aula dan melihat ke arah gunung di kejauhan. Ada kabut peri yang tertinggal di sana dan mimingnya misterius. Seorang gadis muda berbaju ungu ditutupi kristal seputih salju, duduk bersila di platform tau, rambut hitamnya tersebar, dan cahayanya dapat dilihat. Panjang bulu mata sedikit bergetar, seperti peri yang dibuang. Zizia, apakah kamu bersedia? Wanita tua itu berdiri di puncak gunung dan mulai berbicara, tetapi dia disela oleh wanita muda itu setelah berbicara. Aku tidak mau. Mata indah gadis itu, seperti mata peri dan peri, terbuka, memancarkan kecemerlangan yang menakjubkan. Membunuh raja leluhur lainnya, dia cukup berani. Gua kuno itu penuh dengan asap dan api, dan Huo Kishi berdiri di pintu masuk gua, matanya tampak melihat ke dalam kehampaan, menatap kekejauhan. Huo Lin-er tinggi dan tinggi, dengan mata cerah dan gigi cerah, dan bibir merahnya sedikit terbuka, dia berkata, hancurkan kutukan pada tubuhmu sendiri, sungguh luar biasa bisa mencapai titik ini, bahkan jika kamu tidak bisa buktikan tau, kamu bisa memandang rendah dunia ketika kamu menjadi tubuh suci. Jika dia tidak dapat membuktikan tau, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan, dan jika dia ingin mencapai kesuksesan besar, itu tergantung pada apakah dia dapat mencapai langkah itu. Huo Kishi berkata, seolah memikirkan sesuatu, dengan tatapan dingin di matanya, dia berkata, obat abadi kilin keluarga ku masih ada. Di tangannya, aku akan mengambilnya kembali. Badai pemenggalan kepala raja leluhur menyapu gunung dan sungai, semua orang terkejut, dan orang-orang membicarakannya. Di antara mereka, klan Gu adalah yang paling marah. Ini adalah Junior, yang ingin mereka singkirkan beberapa tahun yang lalu, dan mereka telah berkembang hingga saat ini. Dan semua orang bijak di luar wilayah juga melihat ke samping. Mereka hanya memperhatikan Yevan karena tripod hijau. Hal yang paling mendesak saat ini adalah mendapatkan benda ini dan mereka juga mencarinya. Rekan Chiyun selalu baik kepada orang lain, tapi dia tidak ingin berakhir seperti ini. Tubuh suci manusia terlalu berlebihan. Aku akan memenggal kepalanya untuk membalaskan dendam teman amaku. Menyerang orang suci dan tidak dapat diterima untuk tidak membunuhnya. Yevan hanya menertawakannya dan yang lainnya mengangkat pisau daging mereka dan mereka berharap dia berbelas kasih, baginya untuk tidak membunuh Chiyun adalah tidak masuk akal. Memikirkan betapa tampan dan tak terkendalinya sesama Chiyun di zaman dahulu, betapa tampannya dia tidak pernah sombong dengan bakatnya dan peduli terhadap sesamanya, tapi dia mati seperti ini, semuanya, pernahkah kalian merasa patah hati, entah itu pedang di tanganmu berdering, bisakah kamu membalas dendam padanya? Tidak ada yang berpikir bahwa gelombang kekacauan ini benar-benar meledak, beberapa memimpinya dan beberapa mengemakannya berpikir bahwa Yevan adalah orang yang keji dan dia harus segera dibunuh jika tidak itu akan menjadi bencana. Bagi mereka yang ingin membunuhku, bagi mereka yang ingin mengambil tripodku, aku akan menjadi malapetaka di jalanmu menuju keabadian. Yevan muncul dan membuat pernyataan terkenal di Shenzhen. Tantang orang-orang suci kuno. Kali ini, tempat itu sangat terkejut hingga tidak ada suara untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengira dia akan berani keluar dan datang ke kota Dewa Nomor Satu di wilayah utara. Apakah dia gila? Dia punya nyali untuk membunuh seekor gajah dengan memotong sepotong daging. Dia benar-benar muncul dan menantang orang bijak. Semua orang gempar dan berteriak. Setelah Yevan berbicara, gerbang domain muncul dan dia segera mundur, tidak ingin tinggal lama. Sinar cahailahi yang tak terhitung jumlahnya terbang, menghancurkan kehampaan, mencoba mengguncangnya. Bahkan ada dua sosok samar yang merobek kekosongan dan mengejar secara langsung, mengunci bentuknya, ingin membunuh mereka. Keduanya mengejar ke Zhongzhou, lalu bergegas ke gurun barat dan akhirnya bergegas ke dunia luar. Namun sosok di depan mereka perlahan menghilang, berubah menjadi segumpal udara segar. Harus membunuhnya? Beberapa petinggi klan kuno benar-benar marah. Bagaimana mereka bisa mentolerir provokasi semacam ini padahal biasanya mereka jauh di atas mereka? Dalam pandangan mereka, Yevan memotong mereka dengan pedang dan kemudian berlari untuk menginjak lukanya. Semua orang bijak di luar wilayah itu mencibir. Memenangkan tripod adalah tujuan mereka, terlepas dari konflik antara ras kuno atau ras manusia, selama targetnya muncul. mereka akan menembak. Rekan Chiyun, kamu tidak ingin mati dengan damai. Aku akan memenggal kepala Ekaristi dan memberi penghormatan kekuburanmu sehingga kamu dapat beristirahat dengan tenang. Ancam seorang raja leluhur dari klan kuno. Namun, sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan seperti itu dan Yevan menemukannya keesokan harinya. Dalam beberapa hari terakhir, Yevan mengetahui banyak berita melalui hubungan antara pangeran suci dan keluarga kerajaan kuno, jadi dia langsung membunuhnya. Kamu ingin membunuh kesadaranku. Penggal kepalaku, itu bagus. Aku di sini hari ini. Datang dan coba. Di malam yang gelap ini, cahaya bulan redup. Bintang-bintang tersembunyi di antara awan. Ini malam yang gelap dan berangin, saat yang tepat untuk mabuk dan bermain pedang untuk membunuh orang. Silsilah kuno ini adalah tanah leluhur keluarga kerajaan pemburu kuno. Terdapat raja-raja suci kuno yang duduk di dalamnya dan bahkan ada eksistensi yang belum terpecahkan dari para dewa. Keluarga Hun termasuk di antara sepuluh keluarga kerajaan terkuat, menakutkan dan mengintimidasi selama periode raja datang ke zaman kuno, semua orang di dunia patuh. Raja leluhur bernama Tuluan dan dia tidak pernah menyangka Yevan akan berani mendekati klan mereka dan ada begitu banyak tuan di klan tersebut. Dengan raja kuno yang tak tertandingi duduk di kota, bahkan keluarga kerajaan tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Kini Yevan datang dan berhenti di pinggiran tanah leluhur mereka, sosok seperti dewa dan iblis memancarkan aura seperti binatang buas dan dia sangat terkejut hingga dia menggigil. Apakah ini masih setengah suci? Itu benar-benar membuatnya merasa seperti menghadapi dewa. Sosok itu ramping dan kuat berdiri di sana dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah katapun tetapi ada kesan menjadi satu-satunya dan menjadi satu-satunya. Ini benar-benar kamu. Ekaristi manusia. Teriak Tuluan. Terlalu kuat, setengah suci, berani menguasai tanah leluhur kelompok etnis tertua mereka, bukankah Anda benar-benar melihat raja leluhur yang tertidur tak tertandingi di mata Anda? Namun, saat berikutnya dia panik karena suaranya tidak keluar. Tetapi bintang-bintang bergerak dan dalam sekejap mata dia tiba di medan perang lain, bukan di tanah leluhur. Ini. Tuluan berubah warna, punggungnya terasa dingin seolah duri menusuk tulang punggungnya. Salah satu seni rahasia tertinggi di surga, pergisaran bintang. Yevan berkata dengan acuh tak acuh, giginya putih dan rambut hitamnya sepanjang tinggang, seperti raja iblis yang datang ke dunia. Selama bertahun-tahun, dia telah mengolah ratusan kitab suci dan mempelajari berbagai teknik rahasia, bagaimana dia bisa melepaskan kulit dewa yang dibawa kembali dari gunung abadi. Banyak teknik pembunuhan telah dicap ke dalam jiwanya. Di masa lalu, kekuatannya tidak cukup dan tidak ada cara untuk menggunakannya. Sekarang saatnya melawan orang suci dan beberapa teknik rahasia rumit yang perlu didukung oleh kultivasi dapat ditampilkan. Tentu saja, bukan berarti teknik rahasia yang perlu dilakukan pada level tinggi harus menjadi peringkat pertama di dunia, ini hanya kondisi a priori dan tidak dapat mewakili orang lain. Seperti namanya, waktu berlalu dan benda-benda berubah dan bintang-bintang bergerak, sebenarnya ini bukan hanya perubahan waktu, tetapi juga perubahan ruang yang drastis. Ini menyoroti kata perubahan yang dapat membawa musuh pergi dalam sekejap dan memasuki medan perang ruang dan waktu yang aneh. Ketika mencapai keadaan ekstrim, dimungkinkan untuk melihat ke belakang selama ribuan tahun dan duduk di sisi lain dari langit berbintang. Yevan belum mencapai keadaan dewa seperti itu, dia baru saja menyatukan lawan-lawannya melalui gerbang domain dan datang sejauh 1 juta mil. Ini adalah bagian yang menakutkan dari seni rahasia membunuh kehidupan di istana surgawi. Tidak mungkin untuk menjaganya. Bahkan jika tidak dibudidayakan dengan sempurna, cukup pergi ke tanah leluhur klan untuk mencegat dan membunuh orang suci. Ini adalah pertempuran besar yang memakan waktu setengah jam, Yevan berlatih berulang kali dan menggunakan semua teknik rahasia untuk mempertajam dirinya, mengkonsolidasikan wilayahnya, dan menemukan kesempatan untuk menjadi orang suci. Akhirnya, monyet itu tidak tahan lagi dan mengayunkan tongkat, menghancurkan tuluan, darah dan tulang berceceran. Yevan menembak pada saat kritis, melepas kepalanya, memenggal roh primordialnya, dan meninggalkan cangkang tengkorak. Kakak Ciun, kematianmu sangat disayangkan. Setelah hari itu, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi yakinlah bahwa rekan taoistuluan telah mengatur tenaga kerja, dan kami pasti akan membalaskan dendamu. Di depan makam Ciun, beberapa tokoh besar berdiri berdampingan, memarahi Yevan, dan meletakkan banyak korban di atas meja dupa untuk memberi penghormatan di sini. Mengapa rekan taoistuluan belum datang? Mereka tampak aneh, dan penggagasnya adalah tuluan dari klan surga Wihun, mengapa dia belum datang? Dia sakit, aku mengirimnya ke sini. Di langit yang tinggi, sebuah pintu domain terbuka, dan sosok ramping muncul. Ledakan! Yevan menjabat tangannya, melemparkan kepalanya yang berdarah, dan menghancurkan meja batu yang penuh dengan pengorbanan dengan keras, noda darah. Apa, dia? Tuluan! Rekan Taoistuluan sudah mati. Seru orang-orang ini, dan masing-masing dari mereka bergegas ke langit dengan marah, tetapi sosok itu hanyalah semburan udara segar, perlahan menghilang. Kekosongan! Pada hari ini, semua orang di dunia tercengang, dan semua orang tercengang, Yevan sangat berani sehingga dia melakukan hal seperti itu. Lepaskan kepalanya dan kirimkan ke pengorbanan. Sakramen manusia terlalu gila untuk melakukan hal seperti itu. Dia terlalu kuat, dan dia mungkin akan mati lebih awal. Benar-benar ganas dan mengintimidasi, dan serangan baliknya terlalu kuat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh tempat mendidih, dan Yevan kuat dan mendominasi, membunuh Raja leluhur tanpa rasa takut. Hahaha. Sukacita besar, umat manusia saya akhirnya menghasilkan anak laki-laki yang luar biasa. Beberapa orang marah, tetapi tentu saja yang lain bersemangat dan dunia ribut. Jika kamu berani menyerang, aku akan berani membunuh. Bagaimana dengan darah orang suci? Hentikan perang dengan perang, hentikan perang dengan tombak. Ini adalah suara nyaring Yevan yang menyebar ke seluruh dunia. Bab 1210 Jejak Setan dan Manusia Yinui terbunuh, Chiyun mati, dan Caluan juga mati, hanya dalam beberapa hari, ketiga leluhur itu tumbang, dan satu mati. Kematian mereka semua disebabkan oleh satu orang, dan nama tubuh suci umat manusia seperti badai yang melanda Donghuang, Zhongshou, dan Nanling. Menyerang orang suci, memenggal kepala Raja Leluhur, dan berperang melawan orang dahulu, Yevan menjadi terkenal di seluruh dunia, bahkan beberapa manusia telah mendengar nama ini sekarang. Apakah sakramen manusia bertentangan dengan langit? Bahkan orang-orang suci pun tercengang. Dalam keadaan seperti itu, dengan artefak surgawi yang tiada taranya seperti tripot hijau, sudah terlambat baginya untuk menghindar, tetapi dia menyerang dengan petir dan bahkan membunuh orang suci, melakukan yang sebaliknya. Mati, Raja Leluhur lain telah jatuh. Di zaman kuno, Raja datang ke suatu wilayah, tetapi pada akhirnya dia berakhir seperti ini. Di mata orang bijak, Yevan terlalu, kejam, dan dia telah kekuatan tempur seperti itu sebelum dia menjadi orang suci. Banyak orang sangat terganggu, ini hanyalah iblis yang telah membebaskan diri dari belenggu neraka dan membunuhnya. Kaca Di aula besar klan Huntian, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri di atas tahta, cangkir anggur yang terbuat dari tulang suci terjepit berkeping-keping, darah merah dan anggur tumpah ke lantai. Ini adalah pegunungan yang terus-menerus, aula kuno dan megah, berdiri di puncak gunung dan menghilang ke langit. Klan Huntian termasuk di antara 10 klan kerajaan terkuat dan orang-orang suci di klan itu kuat, jadi raksasa mereka secara alami luar biasa, cangkir anggur yang dihancurkan lelaki tua itu terbuat dari tengkorak orang suci. Cadu sudah mati dan diambil dari tepi klan kita oleh tubuh suci umat manusia. Apakah tidak ada yang menghentikannya? Akan mendapatkan. Orang tua itu meraung seperti singa yang marah dan banyak gunung runtuh. Ladang di sekitarnya sepi, banyak orang kuat dari klan tidak berani menunjukkan semangat mereka, mereka semua tertidur seperti anak kucing, mendengarkan tegurannya. Menarik, hari-hari ini telah berlalu, para dewa tua itu belum menemukan sakramen manusia, tetapi biarkan dia membunuh ketiga orang suci itu, kurasa beberapa orang akan melompat. Suara sombong dari keluarga Siwang datang dari kuil kuno. Ini adalah klan besar dan tak terduga, tidak ada yang bisa membandingkan kecuali klan kerajaan kuno, yang dikenal sebagai klan kerajaan nomor satu di dunia, bahkan lebih menakutkan daripada klan huntian dan klan kerajaan Figurus Buldemon. Selidiki baik-baik, aku ingin orang suci manusia itu membawakanku kembali tripod hijau itu. Suara sombong itu akhirnya berubah menjadi ketidakpedulian. Di masa lalu, hanya keluarga kerajaan berdarah perak yang bisa dibandingkan dengan mereka, sayangnya keluarga kerajaan yang tidak bermahkota ini telah jatuh dan menghilang dalam debu sejarah. Kayun terlalu lemah. Dia dipenggal oleh ekaristiras manusia bahkan tanpa mengirimkan berita. Tujuanku membiarkannya melompat tidak terwujud dan dia dibunuh sia-sia. Orang di belakang beberapa raja kuno yang melompat adalah bahwa dia ingin membuat rencana untuk menyingkirkan Yevan, tapi sayangnya dia gagal melakukannya. Saat ini, hampir tidak ada yang bisa mematahkan pola intimidasi langit kaisar Agung Wushi, bahkan jika itu tidak sempurna. Jika ada semacam cacat, orang bijak kuno tidak bisa melihat sekilas misterinya. Setiap kali Yevan memblokir gunung dan sungai sebelum bergerak, ketika dia membunuh Ciyun dan Caluan, tidak ada jejak rahasia yang bocor dan tidak dapat dilacak. Jika Yevan ada di sini, dia pasti akan terkejut karena tempat ini berasal dari Sarang Wanlong, sebuah keluarga dari dua orang suci Agung, meskipun salah satunya dalam keadaan khusus hidup dan mati dan tidak dikenali oleh orang lain. Itu adalah cukup mengejutkan dunia. Ayah dan anak lelaki bijak ganda adalah jenis pembicaraan baik yang paling menakutkan di zaman kuno. Itu mengejutkan periode waktu itu. Keduanya mencapai tahu satu demi satu yang membuat seluruh keluarga ngeri. Wei memperhatikan hanya beberapa orang suci besar di dunia. Apakah dia mau bertarung? Benar-benar tidak mudah untuk bertindak gegabah. Di Sarang Wanlong, orang bijak Kian Lun yang agung memberitahu cucunya, siapa yang mengirim barusan seorang pria kuat dengan suara pengecut. Kapan kakek akan bangun? Suara pengecut itu terdengar lagi. Mungkin aku akan segera bangun, mungkin tidak ada harapan selamanya, kata Kian Lun. Betapa menakjubkannya kakekku saat itu, sebanding dengan Tuhan dan men di kue yang tiada tara, tapi sayangnya dia lahir dua ribu tahun kemudian dan gagal membuktikan tau. Pembicaranya adalah cucu Kian Lun bernama Lei Zhan yang disucikan sebagai pada zaman dahulu kala, langit adalah seorang jenius, jauh lebih kuat dari raja leluhur biasa, dan ingin merebut tripod hijau. Pria kunolian sangat kuat. Dia menelan matahari dan bulan, menghancurkan bintang-bintang, dan melahap banyak raja leluhur. Kakekmu secara tidak sengaja terkena dua kekuatan suci matahari dan matahari. Jika orang lain sudah melakukannya berubah menjadi tanah telah dirampok. Sagi Agung Kian Lun masih ketakutan ketika dia berbicara tentang masa lalu. Saat itu, iblis manusia purba yang mempraktikan kekuatan suci matahari dan matahari, mengganggu gunung dan sungai, dan memperlakukan orang suci klan kuno sebagai makanan darah yang membuat orang gemetar. Jika bukan karena dia menjadi dewa di siang hari dan iblis di malam hari, seringkali gila, berapa banyak orang yang akan mati. Dua orang bijak dari sarang Wanlong pergi untuk membunuhnya dan membayar harga yang mahal. Jika Wanlongling, seorang prajurit kekaisaran kuno yang bisa membunuh dewa, tidak dikorbankan pada saat kritis, pertempuran akan memiliki hasil yang berbeda. Sangat dibenci, meskipun kami menekan iblis primordial itu, kami gagal mendapatkan dua kitab suci kuno ta'in dan ta'iang. Lei-san tidak marah. Kakeknya masih koma, karena kekuatan matahari dan matahari, dia terkurung dalam cangkang mati, sulit dikatakan apakah dia akan bangun. Mereka ingin mencubit laut kesadaran manusia iblis, tetapi hampir meledak, jadi mereka harus menyegelnya dan mencoba mencari cara lain, tetapi Yevan akhirnya membawa iblis manusia pergi dari sarang 10 ribu naga. Aku tidak tahu di mana monster itu sekarang, ini selalu menjadi masalah besar. Great Sage Kianlun mengerutkan kening, dia ingin mendapatkan tripod hijau, dan dia juga ingin menangkap Yevan hidup-hidup, dan bertanya apa yang terjadi. Sayangnya, meskipun Yevan bersedia menjawab, tidak mungkin mendapatkan hasil yang pasti. Setelah Yinghua Guksing memakan leluhur buaya, iblis manusia purba takut dia akan menimbulkan masalah di dunia ketika dia menjadi iblis, jadi dia mengasingkan dirinya selamanya, dan dia tidak tahu di mana dia berada di alam semesta yang gelap. Kianlun berkata pada dirinya sendiri, kuali hijau yang rusak mungkin tidak begitu berharga lagi, tetapi masih membuatku merasa tidak nyaman jika jatuh ke tangan tubuh suci umat manusia. Lagi pula, itu adalah hal yang paling suci di mitologi, surga. Di dunia luar, ada badai dahsyat, dan Yevan memotong ciun dan cadu dengan bersih, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremahkannya, bahkan orang bijak kuno pun sangat takut. Meskipun dia tidak disucikan, dia bisa membantai raja leluhur kekuatan tempur semacam ini jarang terjadi di zaman kuno, membangkitkan kewaspadaan dan kehati-hatian semua orang. Umat manusia sangat bersemangat, dan semua orang suci juga sangat terkejut, apakah mereka memiliki persahabatan atau ketidakpedulian, mereka semua menyampaikan pesan persahabatan untuk pertama kalinya. Adapun tanah suci empat gajah dan tanah suci sembilan surga, mereka semua cemas, dan pesona gunung yang kuat bahkan lebih terpencil, tidak berani muncul lagi. Angin utara meniup tanah dan rumput putih pecah. Tidak ada salju di musim ini, tapi masih membuat orang sedikit kedinginan. Yevan melakukan serangan yang kuat, dan tiga orang suci jatuh satu demi satu, mengguncang dunia. Tetapi bahkan dalam situasi ini, masih ada orang-orang kuat yang berteriak-teriak, mengeluarkan suara yang sangat bermusuhan, dan berpose tinggi. Kuali perunggu hijau milik kaisar agung kita, dan tubuh suci manusia adalah makanan darah kita. Kedua gagat emas itu tidak ada bandingannya. Pangeran suci sangat marah ketika mendengar itu, dia menyeringai dan merasa perlu menggunakan tongkat besi besar untuk menghancurkan dua gagat emas yang meremehkan mereka sampai mati. Menjengkelkan dan penuh kebencian, kedua burung ini telah berkicau selama beberapa hari. Apakah mereka benar-benar lelah membual? Mereka pasti mengandalkan, kalau tidak, beraninya mereka melakukan ini, pikir Yevan. Dia pernah bertarung dengan dua gagat emas ini, saat itu dia tertinggal di dunia nyata, kalah dari dua gagat emas kuno namun berhasil mempertahankan diri. Sekarang, kedua burung gagat emas ini memprovokasi lagi, mengancam akan menemukannya dan meminum darah sucinya sebagai makanan darah terlezat di dunia. Orang kuat dari bintang Huosang akan datang. Tampaknya klan Jinwoo memiliki orang besar yang datang melintasi alam semesta, jadi mereka percaya diri dan menunggu kita untuk menembak. Dongfangye mengirim pesan seperti itu untuk memberitahu mereka agar berhati-hati. Ini tentu saja merupakan peristiwa besar dan dapat mempengaruhi struktur bintang biduk. Ini adalah bintang kehidupan kuno yang sangat menakutkan dengan gagat emas sebagai tubuh utamanya, akankah seluruh keluarga datang ke sini. Selama ini, banyak orang bijak yang tidak menyukai kedua burung gagat emas tersebut, namun tidak satupun dari mereka yang menyingkirkannya, mereka hanya peduli dengan latar belakang mereka. Ada seorang kaisar hebat di Huosang Sing, apakah itu benar atau tidak? Orang-orang sedikit gelisah karena terkejut, menebak kekuatan tempur sebenarnya dari klan gagat emas. Di zaman kuno, bintang Huosang sangat cemerlang hingga ekstrim. Ada seorang kaisar kuasi tertinggi yang menyapu banyak lawan tak terkalahkan di bidang bintang. Apakah dia membuktikan tahu? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang merasa ngeri. Di dalam alam semesta, klan Jinwoo benar-benar tak terkalahkan. Ini juga menjelaskan satu hal, mengapa kedua gagat emas itu berani begitu kuat dan punggungnya begitu lelah. Mungkinkah kaisar kuasi tertinggi dari klan gagat emas belum selamat dalam kehidupan ini dan mungkin muncul di lapangan bintang biduk. Memikirkan kemungkinan ini, bahkan klan kuno pun merasa tercekik. Keluarga gagat emas yang seperti itu akan menekan hati manusia seperti gunung. Menurutku itu tidak mungkin. Klan Jinwoo tidak mungkin memiliki kaisar semu. Ying seharusnya sudah lama meninggal. Banyak hal terjadi tahun itu. Dai menembak matahari dan menyebabkan kekacauan. Sembilan dari sepuluh kaisar meninggal. Jika hanya satu orang yang selamat, kaisar besar yang disebutkan mungkin adalah dia, itu hanya gelar turun-temurun dan budidayanya mungkin tidak dapat dicapai. Beberapa orang bijak terkuat dari luar wilayah telah mendengar tentang Huo Sang Xing, mengetahui beberapa hal tentang tahun, dan mengambil keputusan-keputusan demikian. Keluarga gagat emas saya menjelajahi dunia, dan saya akan maju dengan gagah berani di jalan menuju menjadi abadi. Kedua gagak emas itu terkenal dan galak, dan mereka bertekad untuk memenangkan tripod perunggu hijau. Sepertinya aku mencium bau darah suci. Gumam kedua Jinwoo kuno dalam hati, dengan senyuman dingin, karena mereka sudah menerima kabar bahwa raksasa klan Jinwoo benar-benar telah datang dan akan segera muncul. Kamu tidak bisa lepas dari tubuh suci manusia. Di bawah sinar matahari, dua sosok emas lewat dengan suara nyaring, dan berita itu secara alami menyebar ke tanah. Bahkan Kaisar Hitam pun marah, dan berkata, Sialan gagak emas, kamu terlalu sombong dan sombong, aku akan pergi bersamamu, membunuh kedua burung itu, dan memanggang gagak emas untuk dimakan. Tentu saja kami ingin menyingkirkannya dari mereka, tapi pasukan gagak emas tampaknya akan tiba, dan mereka telah menghitung waktu dengan benar, menunggu kita untuk menyerangnya. Yevan mengerutkan kening. Tidak baik, ada yang salah. Pada hari itu, seekor gagak emas berlumuran darah terbang dari luar wilayah dan terbang langsung menuju bintang matahari sambil berteriak ngeri. Ada apa? Kedua burung gagak emas tingkat suci itu mengubah warnanya, naik menemui mereka, dan buru-buru bertanya. Paman klan, sebuah malapetaka terjadi. Kami menemukan mayat di alam semesta dan entah bagaimana terbangun. Itu, itu hanyalah iblis manusia yang menghentikan kekuatan klan kami dan pertempuran sengit pecah. Hasilnya? Kedua orang suci gagak emas terkejut, dan seseorang berani mencegat dan membunuh raksasa suku gagak emas. Ini terlalu menakutkan. Itu orang yang kuat dari umat manusia. Dia memotong orang suci dari klan kita hidup-hidup segera setelah dia bergerak, dan kemudian memakannya hidup-hidup, hal yang menakutkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.